Si bungkuk pendekaraneh jilid tiga tamat. Enyalah kau segera dari rumah ini. Aku jemuh melihat mukamu, jijik mendengar ucapan semu yang kotor. Enyalah, atau aku nanti berteriak minta tolong. Chiyo Hon Hyong tersenjum, sekali ini pandangan matanya agak berapi. Hari ini kau tidak menjukai aku, tetapi aku khawatir kau akan menjesel terlalu lekas katanya, mengejek dan meninggalkan rumah gubuk itu. Pek Chiyo Im membuang ludah dan menggaburkan pintu dengan keras. Tak lama kemudian, seberlalunya tamu berandalannya itu, tampak cepet koai hia pulang membawa ekor kelinci. Ketika dilihatnya muka istrinya amat muram dan bersungut, ia menjadi haran. Tetapi ia tidak mau menanyakan sebab musabatnya, karena ia anggap sudah biasa pada masa yang terakhir ini istrinya marah saja dan enggan bercakap, ia membiarkan istrinya uringan. Di lain pihak seng istri pun tidak mau menuturkan apa yang telah terjadi dengan kedatangan tamu muda yang tak tahu adat itu, bukan disebabkan ia sedang-sedang ngomong, melainkan merasa tak ada perlunya. Kemudian hari pun menjadi malam. Pek Chiyo Im sudah masuk ke kamar tidurnya, mungkin karena amat letih, atau ada sebab lain lagi, tetapi tak njenyak tidurnya. Pada kentongan yang ke-10 kali, ia terbangun. Ia hendak berbangkit ketika ia rasakan sebuah tangan ada di atas dadanya benar. Baru pertama kali ia merasakan tangan suaminya menjentuh badannya di waktu tidur. Ia tidak berniat menjengkirkan tangan suaminya, karena khawatir suaminya kaget dan terbangun. Namun alangkah terperanyatnya Pek Chiyo Im, ketika ia mengetahui bahwa itu bukanlah tangannya Eloo Tubek. Ia menjentak tangan itu, dan melompat turun dari pembaringan, dan ditatapnya laki yang tidur di sisinya itu. Temjata dia adalah pemuda ceriwis yang datang menamu tadi pagi, Chiyo Hon Hyong. Ia heran mengapa pemuda bajingan itu bisa ada di dalam kamarnya, sedang Eloo Tubek tak tampak matah hidungnya. Lantas ia menjerit sekuatnya minta tolong, namun tiada seorang pun mendengarnya, karena tetangga jauh benar rumahnya. Adalah Chiyo Hon Hyong jadi kaget terbangun, mengkucek kedua matanya, kemudian ditatapnya wajah Pek Chiyo Im yang bertambah cantik sehabis tidur. Mengapa kau berteriak tengah malam buta seperti ini, hingga tetangga akan mengira di sini ada terjadi perkara hebat? Bertanya pemuda berandalan itu. Untuk sejenak Pek Chiyo Im tak dapat membuka mulut, karena terkejutnya yang sangat. Sudahlah, manisku, tidur saja lagi bersamaku, karena malampun. Masih panjang berkata pula Chiyo Hon Hyong sambil hendak menarik tangan orang. Barulah Pek Chiyo Im dapat menetapkan hatinya, dan membentak. Hei, laki terkutuk, begitu berani kau masuk dalam kamar tidur orang waktu malam begini. Hajo keluar, berderbah, keluar. Bila tidak, Eloo Tubek nanti datang dan membunuhmu. Jika Eloo Tubek membunuhku, berarti kau akan kehilangan segalanya, karena aku mati, Eloo Tubek pun mampus juga jawab Chiyo Hon Hyong. Jangan khawatir, Nona, Eloo Tubek takkan mengetahui apa yang terjadi di kamar ini. Dia baru saja pergi ke kota untuk mencuri dan itulah sebabnya aku datang kemari untuk menemani kau. Bukankah kau butuh hiburan? Mungkin Eloo Tubek takkan. Kembali pula kemari, karena kau telah membencinya. Tanda petik. Kurang ajar mendam perat Pek Chiyo Im, marahnya menjadi. Kau satunya manusia busuk yang aku pernah jumpai. Sudahlah, pergi dengan segera. Aku nanti lari dan memanggil orang untuk melabrakmu. Aku tak percaya wanita selembut kau akan dapat menjelan laki yang sangat mencintainya. Marilah, manis, tidur saja lagi di sebelahku ini. Hari masih malam dan hawa pun sangat dinginnya. Marilah kita bersama memimpikan hal menjenangkan. Pek Chiyo Im tak dapat menguasai lagi dirinya. Dengan kalau ia mengambil botol minyak pelita di bawah meja. Tetapi sebelum ia bergerak, Chiyo Han Hiong sudah melompat turun dan menangkap tangannya. Tahan dahulu, manisku sayang, jangan mengucurkan darah seorang laki yang sungguh merindukanmu berkata Chiyo Han Hiong. Tidakkah kau sayang akan kasihku? Tidakkah kau dapat menyambut cintaku? Jakinlah, bahwa aku adalah satunya orang yang dapat membahagiakan hidupmu. Tutup mulutmu, lelaki busuk menjerit Pek Chiyo Im. Kau manusia tak tahu malu dan kurang ajar. Lekas berlalu dari sini, bangsat. Tanda petik. Chiyo Han Hiong tersenjum. Sikapnya ini menambah kemurkaannya Pek Chiyo Im, maka ia coba melepaskan tangannya yang memegang botol. Ketika terlepas, digigitnya tangan pemuda itu. Kedengaran Chiyo Han Hiong berkau karena gigitan keras itu, tetapi ia membetot badan Pek Chiyo Chia dan ditarik ke dadanya, lalu dijatuhkan ke pembaringan. Pelukannya pun amat kencang, hingga Pek Chiyo Im tak berdajah lagi. Pek Chiyo Im tak dapat berkutik sama sekali. Mukanya Chiyo Han Hiong kini mendekat benar ke mukanya, hingga hampir ia tak dapat bernapas. Dalam marah dan sedihnya kini Pek Chiyo Im berteriak. Lelaki Jahanam, lelaki berdebah. Kau telah menghina dan menista sehebat ini padaku. Lebih baik kau bunuh aku daripada aku ternodai olahmu. Oh, bunuhlah aku, bunuhlah dan ia menangis. Chiyo Han Hiong tak sampai hati juga mendengar keluhan Pek Chiyo Im. Lantas tiba ia berkata, Jangan tergesa ingin mati, manisku sayang. Kau tak perlu mati, dan tak boleh mati. Sayangilah jiwamu, sayangilah keremajaanmu dan kecantikanmu. Tanda petik. Jangan banyak bacot bentak pula Pek Chiyo Im, air matanya bercucuran. Jangan membujuk keraju. Aku tak dapat menyalangkan diri. Sudahlah, bunuh saja aku, lekas. Kau nanti menjesal. Tanda petik. Tidak. Lebih baik aku mati daripada hidup cemar. Kataku, kau nanti menjesal. Sekarang cobalah tatap wajahku, pandangi dengan perhatian bentuk tubuhku. Dengarkan juga suaraku. Jajakinkanlah segalaku. Tataplah benar, siapakah aku ini sebenarnya. Tak perlu. Aku jemur pada muka iblismu yang menjijikan. Kau manusia paling keji di dunia. Kau salah, giyokmu ai. Kau salah terka. Lihatlah tajam, dan perhatikan segalanya. Aku bukanlah lain orang, tetapi suamimu yang sejati. Aku tu. Pek, kau ai hiap, si bungkuk yang sangat menyayangimu. Nah tataplah. Kini Pek, giyokimau juga memandangi wajah laki yang telah memeluknya itu. Ditatapnya tajam dan penuh perhatian metelaki itu, dahinya, mulutnya, punggungnya, terus ke kaki. Memang mirip benar dengan Eloo Turek. Tetapi jauh benar perbedaan Tupek, kau ai hiap dengan Chiyohan Hiong. Laki ini masih muda belia, kulit mukanya halus, wajahnya tampan dan manis, bentuk badannya lempang luwes, dan gajahnya tangkas, pendeknya seorang prija yang amat menarik. Pek, giyokimau menjadi ragu dan bimbang, ia masih tetap percaja pemuda ini adalah Chiyohan Hiong yang keji. Bagaimana kesanmu sekarang terhadapku, giyokmu ai bertanya pemuda itu kemudian. Bukankah kau menemui tanda nyata, bahwa aku bukan orang lain melainkan si bungkuk? Masihkah belum jelas bahwa aku adalah suamimu, si bungkuk itu? Masihkah kau sangsi? Aku tak percaja katamu jawab Pek, giyokim. Kau bukan suamiku jauh bedanya si bungkuk dengan kau, laki yang tak punya malu. Tak mudah kau dapat menipu aku. Hajo lepaskan aku, dan segeralah kau keluar dari rumah ini. Heran kau masih tak mempercajainya aku, giyokmu ai. Apa katamu bila kau mendapat kenyataan akan kebenarannya? Tak ada seorang suami akan menipu istrinya dan Tupek, kau ai hiap tak mungkin akan membuat malu istri yang sangat dicintainya. Kau perlu buktikah? Nah, buktikanlah. Tetapi awas bila kau mencoba menipuku mari ikut aku untuk melihat buktinya. Dengan laku yang sama sekali berubah, jaitu lunak dan penyayang, Cio Hon Hyong mengajak Pek, giyokim masuk ke ruang belakang. Dibukanya kunci pintu kamar kecil di sudut dekat dapur. Sebuah peti kaju dibukanya oleh Cio Hon Hyong, dan diambilnya sesetel pakaian rombengan, sedikit alat daripada bahan lunak dan sebuah bantal kecil, dan rambut palsu berwarna putih sebagai kapas, dan sebatang tongkat butut. Barang itu dibawa masuk, diletakkan di atas meja. Pelita dibesarkan apinya, hingga menjadi lebih terang. Lihatlah semua ini, giyok muai berkata Cio Hon Hyong sambil menunjuk barang itu. Inilah pakaian si bungkuk dengan rambut palsunya, bantal kecil yang membuat punggung jadi melengkung, alat lunak tipis pengubah muka menjadi buruk dan mengerikan, dan ini tongkat kesajangannya. Jelaskah sekarang dan percaya akan kebenarannya? Pek Giok Im terdiam. Otaknya berkelahi untuk mencoba memahami, apakah barang itu benar alat pengubah bentuk Cio Hon Hyong menjadi seorang bungkuk dengan muka iblis sebagai Tup Pek Ko Ai Hyap. Menampak istrinya masih agak bersangsi, Cio Hon Hyong segera mengenakan alat itu dan sekejap saja muncullah suatu pemandangan yang sangat menakjubkan. Kini tiada lagi Cio Hon Hyong, melainkan si bungkuk. Benar si bungkuk. Astaga berseru Pek Giok Im mendadak, sementara ia jadi terpesona berdiri mematung. Kau. Ja, Giok Mo Ai, akulah suamimu, elo otsu Pek Simu kah hantu? Jawabnya Cio Hon Hyong. Tubuhnya Pek Giok Im lemas seketika, hingga hampir terjatuh. Maka buru Cio Hon Hyong menubruknya dan didudukan di tempat tidur, sementara itu ia sudah melepaskan kembali alat penyamarannya. Tentunya kau terlampau kaget, Giok Mo Ai ujar Tup Pek Ko Ai Hyap tak melepas tangan yang menunyang badan istrinya, tetapi aku percaya sekarang kau menjadi gembira, karena aku bukanlah benar seorang tua dengan bentuk tubuh menjijikan, tetapi seorang muda dengan gambaran lain, sesuai dengan keremajaan dan kemolekanmu. Oh, Giok Mo Ai ku, alangkah senang hatiku pada malam yang aneh ini, malam yang takkan mungkin dialami pula seumur hidup. Tetapi kata Pek Giok Im, tak dapat meneruskan katanya, ia tiba menangis. Memang rasa bahagia yang berlebihan dan datangnya sangat mendadak pula itu, membikin seseorang jadi menangis sebaliknya dari tertawa. Tetapi mengapa kau menyamar sebagai si bungkuk? Ia bertanya. Kemudian, mengapa? Itu adalah suatu kewajaran dari tabiatku, suatu kegemaranku di kalangan Kang O menerangkan si bungkuk. Aku tak ingin dikenal sebagai seorang pahlawan, karenanya aku memalsu diriku sebagai seorang tua bungkuk, bertongkat sebagai pengemis. Dengan kere demikian, umum akan selalu melihat aku sebagai seorang yang tak ada gunanya, sampah jalanan belaka, mereka tak mungkin memperhatikan aku sebagaimana ditiantai dahulu orang menganggapku. Tanah tumpah darahku memanglah di lembah ini dan gubuk ini adalah warisan nenekku. Aku sebatang kera. Dengan demikian, aku bebas berkelana, atau bertualang, mengembangkan bakatku sebagai pengabdi perikebenaran. Namaku sendiri memang Chiyohon Hiong. Oh, Ja, Chiyohon Hiong, saudara sepupu dari Chiyohon Bu yang menjadi kurban keganasan Tong Hang Ho Osho di kaki bukit Gu Taunia dahulu. Hari itu astaga jadi ia berkurban untuk aku, binasa lantaran aku, itu pun sudah selajaknya. Barang siapa tak dapat berkurban, dia tak berhak disebut Tong Hiong, dan tak berhak pula menempati dunia Kang Ho. Disitulah Pek Giyok Im teringat akan Chiyohon Hiong yang kasar, yang memiliki kemiripan dengan seseorang yang ia telah lupa. Tak taunya Chiyohon Hiong itu adalah si bungkuk juga, suaminya. Ia mimpi pun tidak tahu bahwa si tua bungkuk itu, sebenarnya adalah seorang muda belia, tampan dan cakep, seorang jago perkasa dalam dunia persilatan, dan telah menjadi termasyur karena menumpas kejahatan di Tiantai yang dilakukan Tong Hang Ho Osho. Jadi, Ja, sekali lagi aku katakan, aku suamimu asli, Elo Otopek Chiyohon Hiong memotongnya. Aku ketahui, bahwa saudara sepupuku Chiyohon Bu sedang berada di Tiantai mencoba memerangi harimau hantu di Gutaunia. Tetapi aku terlambat datang, setibaku di sana, dia sudah meninggal alangkah sedihku karena kematian Mceg Hon Bu itu. Chiyohon Hiong menganggukan kepala. Sekarang kau tentu tidak sangsi lagi bahwa aku benar suamimu, tetapi bukan lagi Elo Otopek, hanya Chiyohon Hiong yang masih muda, umurku baru 24, jadi 6 tahun lebih tua daripadamu. Dan kini aku ingin mendengar dari mulutmu, bagaimana anggapanmu tentang aku sekarang? Masih menjemukankah? Sudah tentu tidak. Karena Chiyohon Hiong adalah Elo Otopek juga suamiku kau semula berbohong, moai-moai. Sebenarnya kau tak rela menjadi istriku. Mustahil seorang gadis muda dan semula kau mau menjadi istriku, sedangkan banyaklah pemuda yang sederjat dan sama mudanya, selalu merindukan kau dan ingin menjuntinya. Mengapa kau-kau mengatakan demikian? Tidakkah senantiasa aku memperhatikan cintaku yang sebesarnya, hingga aku mau dibawanya ke lembah sunji dan gubuk yang tak ada apanya ini. Tetapi buktinya aku tak pernah mendapat apa yang seorang istri seharusnya memberikan. Tanda petik. Heran mengapa Koko bisa mengucapkan kata demikian. Adalah Koko sendiri yang tak mengenal kewajiban. Koko agaknya tak tahu, atau pura tak tahu, bahwa hatiku sebenarnya menderita, sanubariku menangis. Jawaban Pek Giyok Imau tak mau membuat si bungkuk yang kini tak berungkuk lagi menjadi tersenjum. Ia tak sampai hati untuk terusan membuat istrinya berduka. Ja, memang akulah yang bersalah, Moai Moai. Akulah yang tak pernah menunaikan kewajibanku, dan sebagai istri, benar kau tersiksa. Sudilah kiranya kau memaafkan, Moai Moai. Pek Giyok Im tak menjawab, tetapi menatap wajah suaminya. Tetapi apa sebabnya selama itu Koko berlaku aneh padaku? Koko memandang sepi saja padaku, seolah aku hanya sebuah patung belaka. Sedangkan aku senantiasa seperti mengharap jatuhnya rembulan dari atas langit yang tinggi. Maksudku, Moai Moai, berterus terang ialah aku ingin menguji sampai di mana sebenarnya kesetiaanmu terhadapku. Jawab Chiyohan Hyong. Sebab aku masih saja bimbang, dan bertanya, mungkinkah kau berkurban? Padaku dengan sungguh ataukah karena dipaksa oleh rasa harga diri dan keluarga? Oh, jadi demikian halnya kata sesalpek Giyok Im. Jika aku tahu itu, tentunya aku sudah membunuh diri, karena kesucianku diragukan oleh seorang suami. Dan selain itu, apapunlah maksud Koko kemarin menggodaku dengan bentuk seorang muda sebagai Chiyohan Hyong sekarang ini? Itu pula satu ujian bagimu, Moai Moai. Dan kemarinlah menjadi hari terakhir akan kebulatan kepercajaanku, karena kau benar bersetia dan ikhlas mempersuamikan seorang tua bungkuk dan menjijikan, karena wajah menarik dari seorang pemuda tak membuat kau jadi silau atau jatuh. Dan itulah sebabnya malam ini aku sudah tak menjadi lagi Elo Otupek, tetapi Chiyohan Hyong yang sebenarnya. Senang batipek, Giyok Im mendengar pengakuan suaminya. Senang bukan kepalang, karena mulai saat itu, ia tak bersuamikan lagi seorang bungkuk dan mengerikan, tetapi seorang muda belia yang tampan. Ia menundukkan kepalanya, takut senjum gembiranya dilihat oleh Chiyohan Hyong. Tetapi suami itu bukan tak tahu perasaan apa sedang dibayangkan istrinya yang molek itu. Aku harap malam ini kau gembira benar, Moai Moai, seperti juga aku. Gemberda memperoleh seorang istri yang setia. Pek Giyo Im mengangguk, senjumnya membayang nyata. Kau akan menjadi lebih gembira pula, bilakah tahu, bahwa aku telah membalaskan dendam malumu pada pemuda ceriwis Gou Tian Po di Tiantai. Bila koko berbuat demikian bertanya Pek Giyok Im. Pada malam itu juga, setelah selesai perundingan perjodohan kita lalu Chiyohan Hyong menuturkan segala yang telah diperbuat atas diri Gou Tian Po dahulu, hingga memaksa pemuda ugalan itu harus mengawini seorang budaknya, Lao Pan. Wang yang aku gasak di rumah Gou Tian Po aku pergunakan untuk persiapan hari kawinku, jaitu membeli tempat tidur baru dan perabotan seperlunya, dan pakaian pengantin juga ia melanjutkan. Tetapi sebagian terbesar. Aku telah sebar untuk menolong tetangga yang menderita. Pek Giyok Im berdiam sejenak. Ia heran dan mengagumi suaminya mengenai peristiwa dalam rumah Gou Wan Gui E. Seorang tetangga mengatakan padaku, bahwa koko tidak jarang mengamal pada kaum miskin. Dan seringkali koko membawa pulang uang banyak, sedang koko bukan seorang pedagang. Dari mana koko sebenarnya mendapat uang itu? Mencuri tentu jawab Chiyohan Hyong. Mencuri mengulangi istrinya kaget. Ja, tetapi kau jangan salah faham. Mencuri ada dua macam. Mencuri untuk keperluan sendiri adalah perbuatan jahat, tetapi aku mencuri bukan sembarang mencuri. Yang aku curi adalah kekajaan seseorang yang diperoleh dengan jalan menghisap darah orang miskin. Hasil pencurian itu aku gunakan untuk kaum melarat juga jika aku berbuat demikian untuk kepentingan sendiri. Bukan mustahil aku sudah menjadi satuan gue dengan rumah gedung yang besar dan tinggi. Ketahuilah, jiwa dan pendirian seorang Kang Ou memang demikian, moai-moai. Barulah Pek Gioim mengerti dari mana suaminya senantiasa memperoleh banyak uang dan untuk apa uang kotor itu dipergunakan. Hal itu menambah kekagumannya terhadap suaminya yang berjiwa besar. Pada suatu hari ia teringat akan orang tuanya ditiantai. Lalu ia menyatakan kepada suaminya. Bagaimana pikiran koko, kalau besok pagi kita pergi menjenguk ajah dan ibu ditiantai? Sudah sekian lama kita tak pernah menengoki sejak hari perkawinan kita. Aku sudah merasa rindu, dan ajah serta ibu pun mestinya rindu pula pada kita. Aku pun sudah rindu pada mereka jawab suaminya. Baiklah, besok pagi kita menjenguk gak kau dan gak bu. Tetapi eh bagaimana anggapan? Ajah dan ibu nanti mendapatkan aku bukan sebagai Elo Otsu Pek, tetapi dengan bentuk aku yang sebenarnya? Sudah tentu bukan dengan si bungkuk lagi. Aku lebih senang bersamaanmu. Dengan bentuk yang sekarang. Tetapi aku ada satu pikiran baru, sekiranya kau pun akan mencetujuinya. Pikiran apakah itu? Chiyohon Hyong lalu membisik pelingah istrinya. Pek Giyok Im tampaknya girang, lalu menyatakan setuju. Lantas tak terdengar lagi suami istri itu bercakap. Sunjilah di dalam gubuk. Dan keesokan paginya mereka bangun kesiangan. Hanya saja terdengar pertanyaan lirih Pek Giyok Im, berapa lama Koko menyamar sebagai si bungkuk? Sejak tiga tahun yang lalu sahut suaminya. Hanya mulai malam pengantin itu saja aku tak pernah melepaskan pakaian samaranku siang dan malam hari. Mengapa begitu? Untuk gunamu, sengaja aku menderita ah, adakah aku sedang bermimpi, Koko? Cukup sadar. Tiada orang bermimpi dapat bertanya demikian yang dapat bertanya bukan sedang bermimpi. Pek Giyok Im tersenjung manis. Jah, barulah pada malam itu mereka benar mengalami malam pengantinnya. Dan bahwa keduanya merasa sangat berbahagia, tak perlu diperbincangkan pula. Keesokan paginya gemparlah segena penduduk lembah siang yang kok karena peristiwa sangat luar biasa di dalam gubuk si bungkuk. Hampir mereka tidak percaya bahwa anak muda tampan dan manis yang sekarang diakui suami oleh Pek Giyok Im adalah sebenarnya Tsu Pek Khoai Hiap sendiri, yang selama beberapa tahun mereka kenal. Mereka datang ke gubuk untuk menyaksikannya. Demikianlah keheranan mereka, pemuda cakap itu betul si bungkuk adanya. Mereka sangat takjub dan terpesona. Tetapi gempar atau tidak Tio Hon Hiong berdua Pek Giyok Im sudah meninggalkan gubuknya menuju ke Tiantai. Sebagai oleh dari udik dibawanya mereka apa yang tak terdapat di kota, dalam sebuah keranyang. Bambu, yang dijinjing oleh satu tangan masing berjajaran. Itulah apa yang dinamakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kegeparan terjadi pula di rumah keluarga Pek Wan Gwe, lebih orang di jalan, ketika melihat Pek Giyok Im tak lagi berdua dengan suami yang bungkuk dan menakutkan, tetapi dengan seorang muda belia, tampan serta gagah. Dan Pek Wan Gwe berdua hujin melihat mereka dengan mulut ternganga dan matuh, terbelalak, karena terkejut. Bukan terkejut melihat ketampanan pemuda Tio, melainkan karena anaknya bukan dengan suami si bungkuk tetapi dengan seorang muda cakap dan menarik. Dan mereka lebih terpesona ketika Pek Giyok Im berdua Cio Hon Hiong berlutut sambil keduanya mengucap begini. Ajah dan ibu, terimalah hormat anak dan menantumu. Sudi dimaafkan bila baru hari ini kami menjenguk orang tua. Pek Wan Gwe tinggal terpaku, adalah istrinya tak sabar bertanya. Inikah suamimu? Giyok Im? Bagaimana mungkin? Suamimu adalah Elo Otubek. Dimana dia? Aku tak mau dengan si bungkuk lagi, ibu jawab Giyok Im terus berlutut. Kecewa aku menjadi istri orang tua seburuk dia. Suamiku yang sekarang adalah ini, Koko Cio Hon Hiong. Kau gila, Giyok Im bentak ibunya. Terlalu gila. Bagaimana kau bisa berbuat begini busuk dan memalukan? Kau mengapakan Elo Otubek. Ceraikan, ibu. Aduh, benarkah anak celaka? Dahulu kau berkeras mempersuamikan dia, sekarang kau menceraikannya untuk ganti suami baru. Tak ada perempuan lebih kotor daripada kau. Kau bukan anakku lagi, aku tak sulit melihatmu, anak celaka. Pergilah dari sini, kau tak boleh lagi menginyak rumah ini. Sabarlah, ibu. Aku memilih suami baru yang dapat membahagiakan hidupku, bukan si bungkuk yang sudah tak ada gunanya itu. Terlalu tua dan jelek dia. Ibu harus merasa kecewa mempunyai menantu Elo Otubek, tetapi dengan baba mantu baru, ibu boleh merasa bangga, karena dia setimpal benar. Menjadi suamiku. Apa katamu, hah? Hei, Giyok Im, aku tak mengira kau bisa menjadi begini sesat, menjadi perempuan paling hina. Nenekmu yang kita bisa bangun dari kuburnya bila tahu perbuatanmu yang amat memalukan ini. Tanda petik. Ibu salah. Apa? Salah? Bukan main gusarnya Pek Hujin, hingga hampir ia jadi semaput. Adalah Pek Wan Gwe tak dapat menguasai kehancuran menghadapi peristiwa sehebat itu, maka dengan bengisnya ia mengusir anak dan menantunya setelah dicaci maki habiskan. Melihat kehebatan suasana, barulah Chiyohon Hiong membuka mulut. Gak O dan Gak Bo sebenarnya sedang dibohongi oleh Giyok Mo Ai. Dia bermaksud akan mengembirakan segenap keluarga dengan sapi Cina yang menakjubkan, namun perbuatan Mo Ai Mo Ai sebetulnya terlalu kurang ajar. Apa katamu, laki bejat perampok istri orang, hah bentak Pek Wan Gwe keras. Jangan banyak mulut, jangan panggil aku Gak Ho. Pergilah sekarang, aku tak sudi melihat lebih lama manusia busuk seperti kalian berdua. Aku mohon Gak Ho sedikit tenang ujar Chiyohon Hiong tetap berlutut. Jakinlah, Gak Ho, bahwa aku adalah juga menantu Gak Ho yang dahulu itu, si bungkuk. Memang namaku Chiyohon Hiong jika Gak Ho tidak percaja, sebentar lagi Elo O Tsubpa akan unjukkan diri, dan boleh ditonton orang seisi rumah. Pek Wan Gwe terdiam. Ia tak mengerti permainan apa sebenarnya sedang dibawakan oleh anak dan menantunya itu. Sekarang Chiyohon Hiong masuk ke dalam kamar Pek Giyok Im yang dahulu, sementara istrinya membawa keranyang yang di dalamnya terisi alat penyamaran suaminya. Dan sebentar kemudian benar munculah Elo O Tsubpa dengan tongkat bututnya, tiada perbedaan sedikitpun baik ciri mukanya, maupun bungkuk punggungnya. Maka bisa dimengerti, semua orang jadi terpesona. Lantas diundangnya Kam Tihu untuk menyaksikan peristiwa yang menakjubkan dan aneh itu. Atas pertanyaan Pek Wan Gwe, maka diceritakan Chiyohon Hiong segala kisah hidupnya, nama para leluhur, perjuangannya sebagai orang kengou dari Siya Olim Siye, sampai pada saat sekarang ia harus memperlihatkan keaslian dirinya dan pulang ke Tiantai bersama istrinya. Ia menambahkan, untuk kekurang ajaran Pek Giyok Im tadi sehingga ibu dan ajahnya menjadi murka, ia memintakan maafnya. Jadi demikian hal yang sebenarnya bertanya Pek Wan Gwe seperti bermimpi. Semua seperti dongeng saja, dongeng yang sangat luar biasa. Tak perlu kau meminta maaf untuk isterimu. Kami takkan marah lagi, malah jadi gembira. Ja, luar biasa gembiranya. Airh, bagaimana si Giyok Im jadi bisa membuat heboh begini hah berkata Pek Hu Jin berlinang air matu kegirangan. Ada saja kau. Giyok Im anaknya tertawa. Ibunya pun tertawa. Malah semua orang gelap tertawa. Chiyohon Hiong menambahkan, bahwa istrinya telah menjuruh ia untuk menimbulkan kekacauan itu tadi, meskipun ia sebenarnya telah mencegahnya, karena ajah dan ibunya bisa menjadi salah faham dan gusar. Mendengar itu, Pek Giyok Im membantah dan mengatakan, bahwa suaminya lah yang sebetulnya memberi pikiran untuk menggoda ajah dan ibunya. Maka lalu kedua suami istri itu jadi bertengkar. Sudah, sudahlah, jangan ribut, kata Pek Wan Gwe, keduanya benar, dan keduanya pun salah. Tak baik kau tuduh-menuduh, tetapi yang benar kita harus bergembira sekarang. Begitulah hari itu luar biasa suka citanya keluarga Pek. Untuk tanda girang bahwa menantunya bukan seorang tua dan bobrok tetapi seorang muda cantik dan menarik, lalu diadakan jamuan besaran. Menjelang petang jamuan baru bubaran. Sementara Kam Tihau tak lupa memberi selamat pada keluarga yang berbahagia itu. Kini timbul keheranan lain bagi umum, yang menyatakan takjubnya akan Chiyohon Hiong yang masih begitu muda telah memiliki ilmu silat yang tinggi, satu hal yang tak sembarang orang dapat mencapainya dalam usia semuda itu. Hal itu dibuktikan dalam perjuangannya dahulu di Gua Gu Taunia. Menempur Tong Hang Hwo Sio dan kameratnya. Menurut keinginan Pek Wan Gwe dengan istri, anak dan menantunya diminta bertinggal di tiantai barang satu atau dua malam, karena kedua orang tua itu sangat rindu dan bangga Chiyohon Hiong tidak berkeberatan, malah ia mengatakan hendak berdiam lebih lama lagi, misalnya beberapa bulan. Hari ini bukan kepalang kegirangan kita, Moai Moai berkata Chiyohon Hiong ketika berada berdua dengan istrinya, tetapi di samping itu tak boleh tidak kita harus selalu ingat tentang musuh kita, Tong Hang Hwo Sio. Dia seorang manusia jahat, mungkin kelak gak akan membalas dendam padaku karena bukan saja maksud buruknya telah digagalkan, malah dia pun kena dilukai. Pek Gyo Im menjadi khawatir. Lalu bagaimana nanti, Koko, kalau kepala gundul itu menuntut balas kau tidak perlu merasa cemas. Tetapi hati perempuan lain dengan hati lelaki, Koko. Satu hal kecil cukup menimbulkan ketakutan. Ah, mengapa lekas benar kau menjadi takut, Moai Moai kata Chiyohon Hiong sambil mendekati istrinya dan dibelai rambutnya yang indah dengan penuh kasih sayang. Pek Gyo Im tak mengatakan lagi kekhawatiran hatinya, karena kecintaan suaminya sudah lebih dari obat penawar paling mujarab. Apa yang dikatakan Chiyohon Hiong benar terjadi, malah demikian cepatnya di luar sangkaan. Enam bulan sudah Chiyohon Hiong tinggal di rumah mertuanya. Pada suatu hari, ia minta izin pulang untuk menengoki gebuknya, karena ia khawatir ada yang rusak. Ketika hendak berangkat dengan koda tunggangnya, Pek Gyo Im dengan sangat manjusnya berkata, Jangan koko bermalam di lembah jah. Sudah enam bulan aku tak menikmati malam di lembah, Moai Moai. Aku bermaksud tinggal di sana sedikitnya. Satu bulan jawab Chiyohon Hiong. Menggoda. Satu bulan mengulangi istrinya sambil memegangi bajunya. Satu hari saja tak ku beri perkenan. Nanti malam koko harus pulang. Satu bulan tidaklah lama, Moai Moai. Tidak, aku tidak mau ditinggal sendirian di sini, atau aku ikut pergi ke lembah bersama. Nanti Gakho dan Gakbo bisa jadi marah. Nah, kalau takut dimarahi, koko harap kembali nanti sore. Sudahlah, dua malam saja kata Chiyohon Hiong terus menggoda. Tidak dua malam atau satu malam. Pendeknya aku tidak mau ditinggal sendirian. Aku harus ikuti. Ja, ja, sudahlah, sebentar sore aku kembali. Barulah Pek Gyo Im melepaskan suaminya pergi sesudah memesan lagi, agar Chiyohon Hiong cepat pulang. Demikianlah Chiyohon Hiong dengan menunggang kuda pergi menuju ke lembah yang telah enam bulan tak pernah ditengoki itu. Tetapi apa yang ia dapatkan di sana? Bukan kepalang terperanyatnya, hingga ia tertegun. Ternyata gubuknya kini sudah tak ada lagi di lembah. Gubuk itu sudah dibumi hanguskan, baru saja habis dibakar rupanya, karena asapnya masih mingepul. Tak ada apa lagi yang dapat dipungut, semuanya telah menjadi abu, dan tempat itu telah menjadi lapangan gundul. Salah seorang tetangganya yang kebetulan ada di situ segera menceritakan, bahwa gubuknya baru saja dibakar orang. Siapakah yang membakarnya bertanya Chiyohon Hiong? Seorang Hwoshio jawabnya tetangga itu. Rupanya dia seorang Hwoshio jahat, tampak nyata wajahnya yang tak menjenangkan, dan tingkah lakunya galak sekali. Hektometer seorang Hwoshio menggerutu Chiyohon Hiong, dan ia segera menduga kepada Tonghang Hwoshio. Apa sebabnya dia melakukan perbuatan jahat ini? Bukankah seorang Hwoshio mestinya berlaku baik, penolong dan penya yang sesamanya? Aku pun tidak mengerti mengapa ada seorang kepala gundul dapat melakukan perbuatan sejahat itu. Semula dia nanyakan di mana rumahnya Tupek, Khoai Hiap, kami yang tak menyangka jelek kepadanya telah menunjukkan keletakannya rumahmu, tetap tak disangkanya dia lantas membakarnya. Kami mencoba untuk mencegahnya, namun Hwoshio itu sungguh sangat buas dia telah memukul kami hingga dua kawan terluka, untung lukanya tak parah. Setelah gubuk menjadi hangus seluruhnya, barulah kepala gundul itu ngelajor pergi. Peristiwa ini diluar dugaanku ujar Chiyohon Hiong. Tetapi biarlah, mau dia pakan lagi dengan gubuk yang sudah menjadi hangus ini? Seorang mengajukan pertanyaan, adakah Chiyohon Hiong kenal dengan Hwoshio jahat itu? Chiyohon Hiong menjawabnya, ia kenal Hwoshio itu adalah si kepala gundul yang dahulu pernah dilabraknya karena melakukan kejahatan besar di Tiantai. Oh, si harimau hantu itu. Rupanya dia datang untuk membalas dendam. Sekarang Chiyohon Hiong kembali ke Tiantai. Istrinya yang tadi berseri menyambut kedatangannya, menjadi terkejut setelah mendengar penuturan tentang dibakarnya gubuknya, hingga ia diam tak berkata. Demikian pun kedua mertuanya tak kecuali menjadi kaget. Jika demikian, ujar Pek Wan Gwe, Hian Se tak usah menjadi bingung, kau boleh tinggal bersama di sini berapa lama kau suka. Tetapi gak kau tak tahu apa yang aku pikirkan di saat ini berkata Chiyohon Hiong. Aku bukan merisaukan soal kediamanku, melainkan perbuatannya Tong Hang Hwoshio yang kurang ajar itu. Dia yang berdendam dan hendak menuntut balas bukan menghadapi aku secara laki, tetapi rumahlah yang dimusnahkannya. Manusia semacam dia harus disinkirkan dari muka bumi dengan segera. Hian Se menurut pendapatku, Tong Hang Hwoshio itu seorang pengecut, guna apa Hian Se harus meladeninya kata sang mertua. Gak hu masih tak jakin maksudku yang sebenarnya. Memang tidak perlu aku berurusan dengan seorang pengecut, namun jika dia dibiarkan hidup. Akibatnya akan ada dua macam bencana. Kesatu dia akan terus menimbulkan gangguan bagi kita, kedua kejahatan yang dibuatnya tambah menjadi. Aku merasa pasti di lain tempat di mana tak ada orang yang merintanginya, dia akan meneruskan rencananya pembuatan pedang iblis hingga empat puluhan anak gadis akan menjadi korbannya. Dapatkah perbuatannya yang kejam itu dibiarkan? Sekarang Pek Wan Gwe tak dapat berkata pula, Begitupun istrinya, mereka membenarkan pendirian menantunya yang mengandung kebaikan bagi nasib anak gadis atau keamanan umumnya. Begitulah kemudian Pek Wan Gwe memberikan perkenannya sambil memesan agar Seng menantu senantiasa berhati dan waspada dalam setiap langkahnya. Demikianlah pada malam itu Chio Hon Hiong berkemas untuk mencari musuhnya, Tong Hang Hwa Sio. Ia belum tahu di mana persembunjian manusia gundul itu, akan tetapi walaupun bagaimana ia harus mendapatkannya. Sebenarnya aku sangat khawatirkan keselamatan Koko menghadapi seorang musuh sejahat Tong Hang itu berkata Pek Giok Im, Seng Istri, tatkala berada berduaan di dalam kamar. Menurut Koko, bukankah dia seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, yang tak sembarang orang dapat melawannya? Buktinya tiga orang musuh Jak Nien Cek Chio Hon Bu bersama dua orang kawannya dengan mudahnya sekaligus telah dibunuh mati olehnya? Bahwa Tong Hang Hwa Sio seorang yang berbahaja, memang benar, jawab Chio Hon Hiong. Tetapi bagiku dia belum begitu perlu dimalui. Pada malam itu di mana kau hampir saja menjadi kurbannya, dia sudah lari tunggang-langgang dengan menderita luka. Dengan demikian jadi tak usahlah muai-muai berkhawatir. Tetapi apabila Tong Hang sekarang mempunyai kawan umpamanya, tentunya Koko tak dapat memandang enteng lagi padanya bukan, berkata Pek Giok Im dengan caranya yang sangat teliti. Sudah tentu aku takkan bertindak sembarangan jika benar dia berkawan. Sudahlah, tabahkan saja hatimu, muai-muai, dan percaja kepada Tian, bahwa orang yang bermaksud baik selalu dilindunginya. Pek Giok Im berdiam sejenak, kemudian sambil penuh pandangan berarti ia berkata pula. Tetapi, Koko masih ada sesuatu yang aku merasa keberatan ditinggal Koko. Soal apa pula tanya suaminya sambil balas memandang. Sebenarnya sekarang, mengapa? Katakan saja langsung, muai-muai agar aku tak menjadi bimbang. Kini Pek Giok Im membisiki telinga suaminya, maka sesaat itu juga Chiyohon Hiong agak kaget. Tetapi rasa kagetnya berubah menjadi kegirangan. Benarkah itu, muai-muai ia bertanya, menatap makin tajam. Benar, Koko sahut Pek Giok Im agak kemaluan. Sejak bulan yang terakhir aku mulai merasakannya. Kita harus mengucap syukur kepada Tian. Berbahagialah kita akan dikalunia seorang putra dan puteri. Pek Giok Im tersenjum. Selama kepergianku, muai-muai, baik kau menyaga dirimu, jangan mengerjakan sesuatu yang agak berat. Dengarlah selalu ajaran Gakbo mengenai keadaanmu yang sekarang, agar tidak mengganggu anak yang akan terlahir kelak. Baiklah, Koko jawab istrinya. Tetapi ku harap Koko takkan lama meninggalkan aku. Belum lagi aku dapat menentukan, muai-muai. Semua bergantung pada lambat atau cepatnya aku menemui Tong Hang Hwaes Hiu. Tetapi aku harap kau tak usah cemas atau kesal, sebab biarpun bagaimana, aku pasti kembali lagi. Kemana yang Koko hendak tuju? Ke Anhuiye. Si kepala gundul membakar gubuk kita di lembah, dengan demikian aku menduga dia berada tak jauh di sekitar provinsi tersebut. Pek Giok Im tak berkata pula, suaminya pun menjuruh ia pergi tidur, karena malam pun telah berlarut. Ciu Han Hiong tetap menyamar sebagai Tup Pek Ko Ai Hiap, nama gelar yang pada sehari ini menjadi termahur, berhubung peristiwa di Tiantai. Tetapi selama di perjalanan, ia tak mau menjadi si bungkuk, melainkan berupa seorang pemuda tampan dan menarik. Ia menunggangi kuda yang bagus. Di simpeng ia tak menemui sesuatu tentang paderi penyahat Tong Hang, maka ia menuju ke kota lainnya. Ia selalu mengambil rumah pondokan sederhana untuk singgah dan menginap. Setelah hari menjadi malam dengan menyamar sebagai si bungkuk diam ia keluar untuk melakukan pengusutan. Sudah banyak daerah ia telah datangi, hingga hampir di seluruh provinsi Chiatkeng sebelah barat dan barat laut, namun selama itu usahanya tetap sia-sia. Kemudian ia melintasi provinsi Anhuiye. Dari Cheng yang terus sampai ke Tong Xia, namun tak pernah ia mendengar tentang si kepala gundul, juga tak ada berita adanya satu dan lain kejahatan yang menimbulkan perhatian. Setengah tahun sudah ia merantau dalam penjelidikannya. Kota terakhir yang dicapai adalah Liyuan, sebuah kota yang tak terlalu besar tapi padat dengan penduduk, perdagangan makmur dan banyak orang kaja. Sebagian besar penduduk Liyuan, sama halnya dengan daerah lain, masih tebal kepercajaannya akan berhala atau sinbeng yang dianggapnya keramat dan suci. Hanya sebagian kecil saja mereka yang sudah lebih maju, sudah banyak berkurang kejakinannya akan segala patung atau toap bekong. Di kota Liyuan itu terdapat sebuah kelenteng Hang Lian Sia namanya, dipelihara sangat mentereng, patungnya banyak, setiap hari banyak orang datang berziarah untuk membajar kaul atau minta berkah keselamatan. Hwaesionya gemuk dan keuangan Hang Lian Sia sangat menjenangkan. Untuk pertama kali Cio Han Hiong melihat sebuah kota demikian indah, dan penduduknya sangat mengesankan. Mereka sangat memperhatikan tentang hal pakaian, malah pihak wanita selalu suka dengan pakaian yang indah. Pandai bersolek. Tertarik akan kepermayan kota Liyuan, Cio Han Hiong memasuki sebuah kedai minuman di atas loteng, ia minta teh panas. Sambil menikmati teh yang wangi, ia melepaskan pandangan matanya ke jalan raya yang senantiasa ramai berisik dengan orang yang hilir mudik dan kendaraan-kendaraan yang berlalu lintas. Kemudian tampak orang tamu naik ke atas loteng, mereka minta arak. Dari nada suaranya diketahui mereka penduduk daerah setempat, karena berdialek khas Liyuan. Sambil minum arak mereka ngobrol dengan asiknya. Bagaimana kesanmu terhadap Ho Sio yang datang di sini belum lama? Berselang itu. Kau maksudkan Sin Hong To Jin bertanya temannya. Dia agaknya seorang pertapa yang sudah tebal akan azas kepercajaannya, di samping itu pun memiliki kepandaya ilmu silat. Dan bagaimana pula kejakinanmu terhadap Niyekoh yang datang bersama dia dan kini menempati Hong Lian Sye? Tentang buat ini Niyekoh aku tak dapat mengatakan sesuatu, karena dia jarang menampakan diri. Akan tetapi menilik dari romannya dan tindak tanduknya yang sesekali aku melihatnya di Hong Lian Sye baru ini, dia tiada bedanya dengan pertapa perempuan lainnya. Kau sependapat dengan aku. Memang keduanya, Sin Hong To Jin dengan Guat Niyekoh merupakan pertapa yang sudah mencapai puncak kesempurnaan. Barangkali dengan kedatangan mereka akan menambah kemakmuran penduduk Liyuan. Dan bagaimana pula pendapatmu mengenai maksud mereka untuk membangun sebuah gereja wanita? Sebab pada hakikatnya, dengan kaum perempuan memiliki bidang khusus untuk kepentingan mereka, adalah sangat baik. Menjesal aku tak punya keluarga perempuan, kecuali istri yang hidupnya selalu sibuk dengan pekerjaan di rumah. Akan tetapi melihat jejak kedua pertapa itu, aku setuju sebulatnya. Oleh karena itulah aku sudah memberikan bantuan uang cukup lumajan, dengan kejakinan bahwa dari bidang kegerjaan akan memperoleh juga manfaatnya. Kawannya berdiam sebentar. Apakah kau sudah meninyau bangunan kuat M.M. itu tanyanya kemudian kawan itu. Ja, cukup pantas untuk keperluan kaum perempuan berziarah. Dan dilihat dari bentuknya, gereja wanita itu benar mengesankan cuma satu hal aku agak kurang setuju, jalah keletakannya tempat yang jauh dari kota, pula. Di kaki bukit yang jalannya sangat sukar ditempuh wanita menurut katanya Sin Hong Tojin dahulu, tempat itu sudah. Di perhitungkan masak tentang hang suyainya dan merupakan ujian bagi kebulatan tekat seseorang. Apabila setiap pengikut Buddha benar suci dan ikhlas terhadap pajaran yang dipeluknya, maka ia takkan mengeluh untuk menempuhnya, tetapi tetap gembira dan berseri. Bilakah kuat M.M. akan diresmikan pembukaannya? Hari Lusa, tanggal 15 bulan 7. Aku akan ikut menyaksikan pembukaannya, dan untuk pertama kali bersujuk pada pertapa perempuan itu. Sesudah itu, lalu kemana Sin Hong Tojin akan pergi? Kabarnya akan berlalu setelah peresmian kuat M.M. Ia bermaksud menjebarkan agamanya di daerah lain di mana ajaran Buddha belum berkembang atau belum luas. Dengan demikian, dia seorang pertapa yang benar bersemangat dan patuh kepada ajaran Buddha. Kawannya menganggukan kepala, tanda setuju. Dan tak lama kemudian keduanya meninggalkan rumah minum. Bagi Chiyohan Hiong soal Sin Hong Tojin dan Guat Im Niekoh itu tak mempunyai sangkut paut dengan tujuannya mencari Tong Hong Hoa Shio, Akan tetapi pikirnya tidaklah halangan untuk iseng menyaksikan upacara pembukaan gereja wanita yang baru dibangun itu. Ia beranggapan, betapa jiwa umat wanita di liokan terhadap sesuatu yang dianutnya. Satu hari ia akan membuang waktu untuk menanti hari lusa. Pada malamnya, pemuda-pemuda itu berjalan di sepanjang jalan raya, dan segala yang dijumpainya benar sangat mengesankan. Keesokan harinya ia mendengar, di gereja Hang Lian Xie diselenggarakan upacara khusus bagi penganut Buddha, laki dan wanita. Para pemhakti diminta perhatiannya untuk bersembahyang pada semua sinbeng. Kaum perempuan diharuskan minta perkenan pada berhala yang selama itu disujudi, untuk minta diri, bahwa sejak hari itu mereka tak lagi berziarah ke Hang Lian Xie, namun tak berarti mereka melupakan berkah yang pernah dilimpahkan para sinbeng. Upacara perpisahan itu dipimpin oleh seorang pertapa wanita yang masih muda sekali, dikira umurnya belum 25 tahun. Walau muda, namun pada wajahnya Guat Im memiliki sifat lembut dan penuh kesucian, ramah tamah dan walas asih, membuat setiap orang, terutama golongan wanita, sangat terpengaruh karenanya. Di antara lain Guat Im Suta Im memberitahukan pada umum, bahwa Sin Hong Too Jin sudah meninggalkan Liu Can untuk menunaikan tugas sucinya di daerah lain, Dan, kewajibannya di Liu Can hanya membantu menjelenggarakan pembangunan Guat Im M, dia takkan kembali pula, karena dia telah mempercajai padanya untuk memimpin Guat Im M dari awal pembukaan hingga saat terakhir. Dan beliau berpesan, agar para penunyang agama Buddha di sini tak usah mengingat lagi tentang beliau ataupun jasanya karena beliau tak Mengingini semua itu Guat Im Niyekoh menambahkan. Beliau menyatakan sudah cukup puas melihat keprihatinan para penganut, dan berharap mereka takkan kunjung dingin dalam menunaikan baktinya terhadap Hang Lian Siai maupun Guat Im M. Kemudian upacara berakhirlah. Chiyohan Hyong pulang ke pondoknya. Ia ingin tidur, tetapi metu tak mau merapat. Otaknya tak tenang setelah melihat Hang Lian Siai siang tadi. Ia memikirkan berapa perempuan yang masih sangat muda itu, Guat Im Niyekoh. Bukan saja masih muda, tetapipun amat cantik. Hal ini menimbulkan keheranar Chiyohan Hyong. Benar, tak sedikit pertapa wanita yang masih berumur muda dan elok, disebabkan karena dasar keluhawaran pribadinya, atau menjadi pertapa secara wajar karena berbakat, ataupun sebab yang memaksa dalam hidupnya. Malah tak kurang jumlahnya pertapa wanita yang berasal dari pelacur yang telah bertobat dan ingin menebus dosanya, lalu memasuki biara mencukur rambutnya. Akan tetapi Guat Im Niyekoh yang masih sangat muda dan elok itu agaknya ada apa yang menarik perhatian Chiyohan Hyong untuk menjelidikinya. Begitulah keesokan harinya ia mengikuti rombongan orang pergi ke kaki bukit, di mana Guat Im Niyekoh diresmikan pembukaannya. Gereja itu agak baik bangunannya, memiliki bagian dan ruangan yang tersendiri, ada kamar khusus untuk para tamu wanita, baik pelancong biasa maupun yang sengaja berziarah. Sejumlah patung, tentu saja patung malaikat perempuan, di atas meja sembah yang dipendopo besar. Tetapi pendetanya baru hanya seorang saja, jaitu Guat Im Niyekoh, yang sejak hari itu bertindak sebagai pemimpin. Diharapkan oleh paderi wanita itu agar tak seberapa lama lagi Guat Im Niyekoh memperoleh bantuan dari pertapa wanita lain. Chiyohan Hyong tak mendapat kesan apa dari peninyauannya, maka pada sore harinya ia pergi ke Hang Lian Siae pula untuk memperoleh keterangan. Ia berlaku sebagai seorang pelancong yang ingin berziarah yang syaratnya ia dapat penuhi. Pada paderi kepala, Chiyohan Hyo Siang, ia menyatakan kekagumannya pada Hong Lian Siae yang teratur dan menarik. Dan sebentar saja ia dapat berkenalan dengan segenap Hyo Siu. Lantas ia mulai pada titik acara, mencnerus kepada tujuan penjelidikannya. Atas pertanyaannya, Chiyohan Hyo Siang menerangkan, bahwa Guat Im Niyekoh mula datang bersama Sin Hong Too Jin dari utara. Keduanya tampaknya pertapa yang sudah mencapai batas terbaik, sekalipun pertapa perempuan itu masih berumur muda sekali. Mereka penganut ajaran Buddha yang taat. Guat Im Niyekoh bermaksud memimpin sebuah gereja khusus untuk kaum wanita, adalah Sin Hong Too Jin seorang paderi yang gemar mengembangkan keagamaannya di pelosok. Demikianlah atas kegiatan mereka, dan dibantu oleh Huo Siu dari Hang Lian Si Yee, dikumpulkannya bantuan uang dari segenap penduduk untuk pembangunan Guat Im M. Gereja wanita itu kini sudah selesai dan diresmikan pembukaannya, maka dengan demikian berarti satu kebaikan tak kecil bagi masyarakat di Lyokan teristimua pemeluk agama Buddha, yang pada hakikatnya membutuhkan sebuah biara khusus bagi golongan wanita. Chiyo Han Hiong sangat memperhatikan semua keterangan yang diberikan Chu Guan Ho Siang itu. Lalu kemana perginya Sin Hong Too Jin itu, Toa Ho Siang? Dia pergi ke Hang Yang Hu untuk memperkembangkan lebih jauh agamanya, menjawab Chu Guan Ho Siu. Jejak seorang pertapa sebagai Sin Hong Too Jin benar patut mendapat sokongan setiap orang lahir dan batin. Tetapi mengapa Sin Hong Too Jin tak menghadiri juga peresmian Guat Im M sebagai hasil jerih pajahnya yang diusahakan selama itu seharusnya dia berbuat demikian, akan tetapi jiwa yang berlainan dengan kebanyakan kaum pertapa, Sin Hong Too Jin tidak menghendaki penghargaan untuk jasanya. Hal itu menambah pujaan setiap orang akan kemurnian pendiriannya. Chiyo Han Hiong mengucapkan terima kasih akan kebaikan paderi kepala yang memberikan keterangan banyak itu, kemudian ia mohon diri. Pada pendapatnya, berdasar penjelasan Chu Guan Ho Siu, Sin Hong Too Jin dan Guat Im Niyakoh adalah kaum pertapa yang berjiwa besar, penganut Buddha yang patuh dan taat. Oleh karena itu ia tak ada minat untuk berdiam lebih lama di kota Liyuan, karena kenyataannya tak menemukan apa yang dicari. Kemana akan ia melanjutkan penjelidikannya, ia tak tahu. Tetapi ia telah berkeputusan, takkan kembali ke Tiantai bila belum menemukan Tong Hang Ho Siu untuk membalas dendamnya. Keesokan harinya ia meninggalkan Liu Guan dan menuju ke Lim Koan. Di daerah ini ia telah berdiam enam hari lamanya, tak ada mendengar berita sesuatu tentang Tong Hang Ho Siu. Keesokan paginya ia berniat meninggalkan kota itu, atau tiba ia mendengar berita menggemparkan dari Liyuan. Berita itu mengagetkan, bahwa pada malam pertama peresmian gereja wanita Guat Im M di Liyuan telah terjadi kehilangan seorang anak gadis remaja dan malam ketiga peristiwa itu terulang pula. Kehilangan orang gadis dan orang jebjaka itu tidak meninggalkan bekas dari terjadinya peristiwa, tak tahu bagaimana atau kemana mereka menghilang. Pada mulanya orang menduga, gadis dan pemuda yang hilang di malam pertama tentunya berhubungan dengan urusan percintaan. Tetapi orang banyak umumnya mengenal baik keadaan mereka sebagai orang terpelajar dan tak ada terjadi hubungan asmara. Sampai pada tiga malam berikutnya kembali seorang anak gadis dan seorang pemuda lenyap dari rumahnya, dengan tak pula diperoleh tanda terjadinya kehilangan. Satunya hal yang dapat dikemukakan jalah, pada malam timbulannya peristiwa aneh itu, kira lewat pukul satu, ada bertiup angin dingin disertai bau amat busuk, dan sejub terdengar bunji raung binatang harimau. Maka alangkah terkejutnya Chiyohan Hiong seketika. Ia teringat akan peranan Tonghang Hwes Hiong. Peristiwa di Liyuan sama dan serupa seperti yang terjadi di Tiantai dahulu, maka timbulah persangkaannya mungkin Tonghang Hwes Hiong kini berada di Liyuan mengulangi kejahatannya yang berbeda hanya sekarang bukan anak gadis melulu yang dijadikan kurban, tetapi pemuda juga. Apa maksudnya penculikan pada pemuda itu? Adakah sekarang Tonghang Hwes Hiong tak hanya membuat sebuah pedang maut, tetapi sepasang? Tak tenang hati Chiyohan Hiong untuk berdiam lebih lama di Liyuan. Ia harus segera kembali ke Liyuan dan bertindak. Sekali ini ia mesti membasmi Tonghang Hwes Hiong sampai di akarnya, untuk menjelamatkan nasib gadis serta pemuda di sana. Di saat itu juga ia berangkat menuju ke Liyuan dengan menunggang kudanya. Ia sampai di kalasenya, dan benar saja. Suasana telah berubah banyak sekali. Penduduk sama gelisah dan ketakutan. Dan keterangan yang dihimpun menunjukkan, bahwa pada malam pertama peresmian gereja Goat Im 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 dan malam ketiga berikutnya ada orang gadis dan pemuda hilang dari masing rumahnya. Dalam hal ini alat negara telah dikerahkan untuk melakukan penyagaan di tempat yang penting dan menangkap penyahatnya. Tetapi Cio Hon Hiong tahu, tindakan pemerintah takkan peroleh hasil. Ia memulai penjelidikannya dengan tidak menyamar sebagai tupek, koai hiap. Di rumah korban yang kehilangan gadis ia dapatkan bekas tapak kaki macan dan pada rumah pemuda yang hilang, tak terdapat tanda apa, tidak tapak kaki macan ataupun tanda lainnya. Pikiran Cio Hon Hiong sekarang ditujukan pada Hong Lian Siai, karena ia menduga, mungkin di dalam gereja itu penyahat gundul Tong Hang memusatkan operasinya seperti dahulu. Mungkin kini bekerja sama dengan Ho Os Hiong di sana sekalipun kelihatannya padri di Hong Lian Siai baik semua. Tetapi usaha Cio Hon Hiong hampa belaka, tak ada suatu tanda paling kecil pun yang bisa disimpulkan adanya perbuatan jahat. Mesti ada pula lain pangkal yang dirahasiakan demikian terlintas pendapat Cio Hon Hiong. Lantas ia memulai lagi pengusutannya. Ia tidak menjadi putus asa dan semangatnya tak kunjung padam dalam usaha menjelamatkan penduduk. Namun selama hari tetap ia tak memperoleh hasil yang diharapkan. Sekarang tiba malam ketiga, dan menurut dugaannya, mungkin malam itu akan timbul lagi penculikan sebagai telah terjadi di Tiantai. Maka ia harus mempergunakan siasat seperti dahulu pula, jaitu turun tangan di saat hari mau iblis bekerja. Ketika malam sudah datang, ia sudah menyalin rupa sebagai Elo Oturek. Dilihatnya petugas negara membuat pengawasan dengan sangat rajin, dan regu yang dibentuk agaknya sangat kuat. Tetapi Cio Hon Hiong sama sekali tidak mau menghubungi pemerintah dalam pekerjaannya yang ia tahu takkan ada fadahnya. Ia bekerja sendiri. Begitulah ia berjaga, hingga kemudian lewat jam satu tengah malam. Benar saja, tak lama kemudian angin bertiup dari jurusan selatan, makin lama makin santer menderu diiring bau anjir, di antar bunji raung harimau. Malam yang tadinya sunji sekarang berubah menjeramkan, suasana diliputi bayang hantu menakutkan. Dengan tidak membuang waktu lagi Cio Hon Hiong mencari sebuah rumah yang tertinggi wawungannya, kesana ia melompat untuk sambil mengumpat melepaskan pandangan matanya mengikuti arah datangnya angin. Malam itu sungguh amat gelap, tetapi Cio Hon Hiong memiliki dajah liat luar biasa tajamnya. Dalam jarak jauh, dari semak di pinggir kota Samaria tampak muncul bayang tak nyata, namun makin lama makin jelas, bahwa bayang itu adalah sosok tubuh yang satu benar seekor harimau berukuran besar, yang lain sesosok tubuh kecil langsing, mungkin seorang perempuan. Gerakan mereka sama cepatnya, dengan sang macan bergerak di atas kaki belakangnya, maju makin dekat ke kota. Cio Hon Hiong segera melompat turun, jalan memutar, dan kini mengambil tempat di belakang sosok bajangan itu, dengan hati sekali ia mengikutinya kemana sosok itu hendak menuju. Kini terlihat lebih nyata lagi, bahwa macan iblis itu adalah macan tutul, sementara kawannya adalah seorang perempuan berbadan sangat kecil, tetapi jelas kegesitannya. Hektometer, sekarang penyahat terkutuk itu tak bekerja sendirian, melainkan berkawan seorang wanita menggerutu Cio Hon Hiong. Tentulah penyahat wanita ini yang menculik pemuda. Entahlah penyahat wanita dari mana, dan sedang merencanakan senyata apa pula dengan kurban pemudanya. Cio Hon Hiong tak memperdulikan tiup angin yang menderu, dengan cermatnya diikutinya jejak kedua penyahat itu, menuju ke pinggir kota sebelah barat, di mana padat dengan rumah penduduk. Petugas yang mungkin tadinya berjaga, pada saat itu tempat sudah bergeletakan lupa diri. Sampai di suatu jalan lorong kecil penyahat wanita itu memisahkan diri, melompat ke suatu wungan rumah dengan gerakannya yang ringan sekali menuju ke utara, kemudian menghilang. Cio Hon Hiong agak ragu. Ia ingin mengikuti jejak penyahat wanita itu, tetapi sebaliknya ia khawatir macan tutul nanti merenggut kurbannya. Dalam waktu yang demikian mendesak tak mengijankan ia lambat mengambil ketetapan. Oleh karena demikian ia segera berkeputusan menjelesaikan dahulu kejahatan yang ada di depan mata. Ia ingin tahu kera bagaimana macan tutul itu bekerja, maka ia menjembunjikan diri di satu tempat gelap. Dalam hatinya berpikir, sebagai seorang penyahat, Tong Hang Huo Shio belum memiliki kemampuan sempurna, misalnya pendengaran tajam. Sebab ditiantai dahulu penyahat gundul itu tak mengetahui orang menguntiknya, dan sekarang pun tidak lagi. Hanya senyata rahasianya Sam Sehwe sudah mencapai kehebatan. Namun taurung senyata maut itu sudah pula dimusnahkan. Si macan tutul rupanya sudah menentukan rumah di mana ada calon kurbannya. Setelah ditemukan sebuah jendela lueteng, dengan pemuda yang berparas cakap dari masing rumahnya. Dan pada sekali meloncat ia telah melayang ke atas, dan kedua kaki belakangnya menggantung pada kasau, kaki depannya bekerja. Akan tetapi sekali ini Chio Han Hiong tak mau bermurah hati seperti dahulu, ia harus menjelesaikannya seketika itu juga. Demikianlah dengan sebuah batu kecil, Tupek, Koai Hiap menyambut tangan harimau yang sedang hendak membuka daun jendela, hingga macan palsu itu menjadi kaget sekali. Macan palsu itu insyaf ada orang yang merintangi pekerjaannya. Lalu dengan cepat ia melayang turun, agaknya ia hendak mencari tahu, dari mana dan siapa yang berlaku iseng tadi. Setelah diubrak abrik di Tiantai setahun yang lalu, sekarang kau memindahkan pusat kejahatannya di Lioan, nyatalahkah seorang keras kepala, tiba ia dengar suara orang berkata kepadanya. Kau tak menjadi kapok dengan rencana durha kamu, maka sekaranglah kau harus menghadapi malam terakhir dari hidupmu yang penuh lumuran darah dan dosa. Segera Tupek, Koai Hiap menampilkan diri, maka terperanyatlah macan. Tutul itu, hingga langkah kakinya ditarik mundur. Sama sekali ia tidak mengira di sini kembali akan menghadapi musuh lamanya itu, si bungkuk yang tangkas dan perkasa. Lagi kau, orang si cio yang merintanginya tegur macan tutul, atau sebenarnya tong hang huo siu. Benar kau musuh besarku, padahal pekerjaanku tak ada sangkut pautnya dengan kau ataupun merugikan kepentinganmu. Mengapakah selalu mengejar aku? Sebab seorang penyelahat sebagai kau tak perlu diberi hidup lebih lama lagi, jawab cio han hiong. Dahulu aku memberi kelonggaran padamu, karena aku pikir kau akan menjadi kapok dengan perbuatanmu. Tetapi nyatanya tidak. Kau meneruskan rencana pedang iblismu dan hendak mengorbankan pula jiwa gadis yang tak berberdosa. Oleh karena itulah sekarang kau takkan diberi ampun lagi, dan hukuman itu tidak hanya terhadap kejahatanmu, juga terhadap perbuatanmu memusnahkan gubuku di siang yang kok. Penyahat pengecut, untuk membalas dendam kau tidak berani berhadapan muka dengan aku hanya membakar pondoku yang tak punya dosa apa. Nah, sekaranglah pedangku akan menjadi hakim. Katanya itu ia barengi dengan serangannya menusuk perut musuh dengan penuh kesengitan. Dengan tak keburu melepaskan kulit macannya, Tong Hang Huo Xio melompat mengelakan pedang yang datang menusuk seperti kilat, lalu ia mencabut senyata piannya dari balik kulit macan. Dengan itu ia balas menjerang. Begitulah kedua lawan itu berhantam dengan seru, sementara angin berhenti bertiup karena tak dapat dikuasai lagi khasyiatnya. Tong Hang Huo Xio, si kepala gundul ini sudah tahu kelihayannya musuhnya ini, ia pun telah ketahui bahwa musuhnya sebenarnya adalah seorang muda tampan yang memiliki ilmu silat luar biasa. Maka ia berkelahi dengan hati sekali, ia mainkan senyatanya terlebih baik dari yang dahulu. Tiap terjangan musuh ia dapat sambuti sebaiknya, ia mampu memberikan perlawanan cukup sengit, hingga pertarungan itu berlangsung seru dan dasyat. Sekali ini Chiyo Han Hiong tak ingin melepaskan musuhnya dengan masih bernyawa, karena ia insyaf selama Huo Xio jahat itu belum mati, maka kejahatan akan terus meraja lelah. Maka ia menjerang dengan gempuran-gempuran hebat. Tong Hang Huo Xio pun merasakan, jauh benar kesengitannya musuh dibanding dengan di Gua Gu Taunia justru ia tidak begitu leluasa dalam gerakannya karena kulit macan yang masih melekat di badannya, hal mana membuat ia menjadi sangat cibawatir, kalau bahagia akan segera mengakhiri jiwanya. Ia mencoba menggerakkan seluruh kepandainya dengan melakukan perlawanan tak kurang serunya, hingga untuk beberapa lama ia masih dapat mempertahankan namanya sebagai cabang atas dari sungai hitam. Demikianlah, mereka bergebrak dengan sama sengitnya, hingga berlangsung hampir satu jam lamanya. Kedua belah pihak mempergunakan siasat yang menjadi kebanggakan masing. Tetapi kenyataannya Chiyo Han Hiong berada di atas angin. Hal itu tidak mengherankan, karena di samping memang ia menang setingkat dalam ilmu Gisiao daripada lawannya, kulit macan yang berat sangat mengganggu gerakan musuhnya, hingga dalam babak selanjutnya kepala gundul itu tampak ketiada seimbangannya. Percuma saja kau berusaha melawannya, pedangku takkan memberi. Kelonggaran pula mengejek Chiyo Han Hiong. Kau harus mati di tanganku malam ini. Oleh karena demikian, maka sebaiknya kau menjerah saja, hingga kau tak membuang tenaga untuk cuma. Tak mungkin He Liyong Kang Kim Liyong akan menjerah di tangan seorang yang tidak ternama sebagai kau jawab Tong Hang Hu Oshio dengan gusarnya. Janganlah kau memandang enteng sekali padaku. Nah, perlihatkanlah seluruh kebisaanmu, paderi terkutuk mengejek pula Chiyo Han Hiong. Benar juga, Tong Hang Hu Oshio mengubah sama sekali gajah tempurnya. Tiada satu bagian yang lemah atau berlambat, semuanya dilakukan secara cepat dan gesit, baik serangan dengan pian ataupun serangan kaki dan tangannya, tampak benar hebat. Namun demikian, Chiyo Han Hiong tak menjadi gentar sedikit juga. Kemampuan berkelahinya masih tinggal utuh dan bersemangat ia sanggup menguasai si kepala gundul. Akhirnya tenaga Tong Hang Hu Oshio tampak mulai berkurang, dajah tempurnya tak seulat lawannya yang masih muda dan perkasa. Kelemahannya segera tampak dari gerak tindakan kakinya yang makin lambat, dan napasnya pun terdengar nyata. Di saat itulah Chiyo Han Hiong memperhebat serangannya. Kemudian satu dupakan tak dapat dialakan lagi, hingga Tong Hang Hu Oshio jatuh terguling. Musuhnya datang menubruk, tetapi ia masih sempat bangkit kembali, dan balas mengempelang dengan piannya. Untunglah Chiyo Han Hiong cukup awas dan gesit, ditangkisnya kemplangat sena musuh dan sebelum pian Tong Hang Hu Oshio disusulkan kedua kali, ia sudah menusukan pedangnya ke perut musuh, hingga berteriaklah si kepala gundul dengan hebatnya, dan seketika juga roboh ke tanah. Chiyo Han Hiong dengan penuh kesengitan hendak membacok pula badan Tong Hang Hu Oshio, tetapi musuh itu ternyata sudah tak bergerak. Mampus. Hektometer, kuat benar penyahat gundul ini jika dia tak memakai kulit macan, belum tentu malam ini dia dapat dibunuh kata Chiyo Han Hiong puas. Chiyo Han Hiong ingat penyahat wanita yang tentunya sedang hendak merenggut kurbannya, seorang pemuda, entah siapa dan di mana. Untuk mencegah hilangnya satu kurban, ia harus bertindak cepat. Lantas ia coba mencari jejaknya penyahat wanita yang belum dikenal itu mencari dari atas wuungan rumah, agar dapat melihat di mana ada gerakan yang mencurigakan. Akan tetapi sampai hampir pagi ia tak berhasil dengan usahanya. Tidak ada suatu gerakan maupun bajangan dapat ditemukan. Ia jakin, malam itu tentu ada pula seorang pemuda menjadi kurbannya penyahat wanita itu. Chiyo Han Hiong mengambil keputusan untuk bertindak pula esok pagi. Sekarang ia perlu mengurus Majatong Hang Hwa Sio. Beberapa petugas masih di dalam lupa diri akibat pengaruh obat bius si penyahat gundul. Ia lalu menyadarkan mereka dengan disiramnya dengan air dingin, dua orang dari mereka disuruh mengangkut bangkai macan tutul ke kantor kepala daerah. Dua orang petugas itu menjadi terkejut bukan kepalang. Mereka tak mengerti mengapa disitu ada bangkai seekor macan sebesar itu, dan seorang tua bungkuk tak dikenal menghunus pedang. Tupek, koai hiap menerangkan bahwa macan tutul itu adalah yang telah melarikan dua orang gadis dari masing rumahnya, dan bahwa macan ganas itu sekarang mati di bawah pedangnya. Astaga, jadi binatang inilah penyahatnya bertanya mereka tercengang. Dan keduanya bertambah kaget apabila mendengar bahwa orang tua bungkuk itu yang telah membunuhnya. Tetapi Elo Otsupek tak mau membuang waktu, dengan segera menjuruh dua petugas itu mengangkat bangkai macan ke kantor Tihu. Sudah tentu orang banyak menjadi keheranan mendengar peristiwa itu, dan mereka agaknya tidak percaya orang setua itu mempunyai kesanggupan membinasakan seekor macan yang bukan main besarnya itu. Tihu sendiri hampir tertawa mendengarnya. Dengan hati mendongkol Chiyohan Hiong menerangkan, bahwa macan tutul itu bukan macan sewajarnya, tetapi seorang manusia jahat. Ia pun menceritakan juga peristiwa di Gua Gutaunia di Tiantai setahun yang lalu. Maka orang bertambah menjadi takjub. Oh, jika demikian, Elo Ong Hiong ini sebenarnya tepek, kok I hiap bertanya Tihu menatap bentuk tubuh orang. Begitulah kalau orang mau menamakan aku si bungkuk yang gelo jawab Chiyohan Hiong sambil menjusuti darah di pedangnya. Bagi penduduk Lioan boleh dikata masih besar rezekinya, sebab baru dua gadis saja yang menjadi kurbannya. Tetapi masih ada pula seorang kawannya Tong Hang Hu Oshio ini, penyahat perempuan, yang juga telah menggondol dua orang pemuda. Malam ini belum diketahui ada kurban pemuda lagi atau tidak, karena tadi aku tak sempat membuntuti penyahat wanita itu. Aku akan segera mencari padanya dan bila mungkin akan dibekuk hidup. Sekarang cobalah orang menanggalkan kulit macan itu agar umum mengetahui macamnya si gundul itu. Tatkala perintah itu dikerjakan, nyata orang menjadi kaget, karena nyatanya majat kepala gundul itu adalah Sin Hong Too Jin. Sin Hong Too Jin bertanya Chiyohan Hiong yang pun keheranan. Tihu menyatakan, bahwa majat Hu Oshio itu benar Sin Hong Too Jin yang melenyapkan diri pada saat peresmian gereja wanita Goat Imem. Chiyohan Hiong mengatakan, dia bukan Sin Hong, tetapi Tong Hong. Sekarang Tupek, Khoai Hiap telah mengerti, bahwa Tong Hong Hu Oshio telah mengubah nama pertapaannya menjadi Sin Hong Too Jin, dan dengan siasat licinnya berhasil menarik perhatian penduduk Liu Kang sebagai pendekta benar-pendekta suci, hingga sangat dipercajai dan didoakan. Lantas Chiyohan Hiong pergi ke tempat pondokannya. Otaknya bekerja keras, kemudian ia berkesimpulan, bahwa bukan mustahil kejahatan Tong Hong Hu Oshio dipusatkan di Goat Imem yang letaknya di daerah terpencil dan tersembunji, satu hal yang sengaja diperbuat untuk melakukan rencana pembuatan pedang iblisnya. Dan apabila dia membuat pusat di Goat Imem, tentunya Goat Imniyekoh pun bukan pada riwanita benar ia berpikir lebih jauh. Sekalipun tak ada sesuatu kesan buruk pada wajah atau gerak-geriknya, namun soalnya tak mungkin menjadi keliru, bahwa dia seorang penyahat perempuan yang berselimut jubah suci dan bekerja sama dengan Tong Hong Hu Oshio. Penyahat wanita semalam niscaja Goat Im adanya. Dia menculiki pemuda untuk rencana sama dengan Tong Hong, ataukah untuk melakukan kemesuman? Lalu diniat oleh Chiyohon Hiong untuk pagi hari itu juga ia pergi ke Goat Imem membuat penjelidikan. Sudah ada satu rencana pasti padanya. Sekarang ia tak menyamar lagi sebagai Elo Otsupek, tetapi sebagai Chiyohon Hiong yang lembut dan menarik. Begitulah ia sampai di dalam gereja yang masih baru dan indah di kaki bukit. Ia tidak berani masuk ke dalam kelenteng wanita, karena tak lajak, jadi cukup diseram di depan saja. Dengan gajahnya yang memikat hati ia melihat perhiasan dinding, beberapa lukisan aneka warna, dan tulisan yang mengandung banyak arti indah. Ia berharap ada seorang niyekoh atau muridnya keluar dan menyapa, untuk mempersilahkan berduduk di dalam. Lama harapannya tak terkabulkan, kemudian ia berjalan dengan tindakan kaki agak diberatkan disertai batuk juga. Betul saja, tak seberapa lama kemudian terdengar langkah kaki lunak dari sebelah dalam, lalu muncul niyekoh di ambang pintu, seorang paderi wanita yang masih sangat muda lagi elok rupanya, dengan pakaian jubahnya berwarna kuning muda mengandung kesucian, dan seuntai tasbih di tangannya. Elo otupet menoleh dengan cepat dan bertumbuklah 4 meter. Seketika juga, rasa kaget membayang di wajah pendekta wanita itu yang bukan lain goat imnyekoh adanya, dengan terkejut, hingga ia diam menatap wajahnya pemuda asing yang cakap ganteng itu justeru Chiyohon Hyong dengan sengaja tidak memalingkan pandangan matanya. Astaga, cakap nian pemuda tak dikenal ini, seumur hidupku baru pertama kali ini aku melihatnya demikian terpikir dalam hatinya goat im. Chiyohon Hyong lalu menjura sambil maju beberapa langkah. Maafkan kelancangan seorang pengembara menginyak lantai gereja yang tak seharusnya kaum pria memasukinya, sutai kata pemuda kita dengan gajahnya yang dibuat dan nada suaranya yang menarik hati. Tadinya aku minanti ada seorang niyekoh keluar, untuk diminta perkenannya menikmati keindahan lukisan di dinding yang demikian memikatnya, namun karena kesal menantinya, maka aku jadi lancang. Oh tidak demikian jawabnya goat imnyekoh, kakinya yang bersepatu kecil melangkah keluar ambang pintu. Goat imem tak mengadakan larangan demikian keras, setiap kaum prija dapat hak menginyak lantai gereja. Bahkan bersujud juga pada singbeng, asalkan dia seorang sopan dan tidak mengandung maksud bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahkan ada kalanya seorang laki mendapat atau diberi hak istimewa bila diperlukan. Perkataan terakhir itu rupanya dinantikan Chiyohon Hiong, maka cepat ia bertanya. Hak istimewa apakah itu, Sutai? Oh itu soal nanti jawab goat im tersenjum, hingga tambah. Menghiurkan. Eh aku tahu, Kongcu seorang sopan lagi terpelajar. Rupanya datang dari lain daerah jika mataku belum kabur, sekiranya Kongcu belajar yang gemar ilmu sastra, terutama syair, bukankah? Sekedar saja aku tertarik kepada kesusastraan dan syair, Sutai, tetapi pengetahuanku tentang itu masih sangat terbatas. Sudikah Kongcu memperkenalkan si dan namanya yang terhormat, dan dari mana asalnya? Aku sipek bernama Haon Hiong, berasal dari Kang So. Terima kasih. Nama buddhaku disebut goat im. Nah, silahkan pek Kongcu masuk untuk istirahat sebentar, Kongcu tentunya letih. Lebih disukai lagi bila Kongcu suka dia juga bersembah yang. Terima kasih, Sutai. Aku tidak berani memberabekan. Tak ada larangan Kongcu bersujuk pada sinbeng dalam goat im em dan itukah yang Sutai katakan hak istimewa? Bukan. Bukan itu. Masih ada lainnya. Nah marilah Kongcu masuk, dan Kongcu nanti mendapat penjelasan. Tak membuang waktu lagi Chio Hon Hiong berjalan masuk mengikuti goat im, yang membawanya ke sebuah kamar, di mana dikatakan kamar tamu khusus. Dengan cermat dan ramahnya tapi menonjol juga gajah memikatnya, paderi wanita itu menjuguhkan air teh di atas meja. Dan tak diundang pula goat im berduduk di depan tamunya benar, lalu menyatakan, bahwa untuk pertama kali goat im em mendapat kehormatan kunjungan seorana pemuda terpelajari yang besar minatnya pada syair gereja. Lantas yang ngobrol juga soal lain yang berhubungan dengan agama yang diperluknya. Keindahannya, hukumnya dan sebagainya. Pandai benar ngobrolnya, makin lama makin memikat ke gajah suara dan matanya yang indah, disertai senjung malahan. Maka sadar sudah Chio Hon Hiong kepada orang macam apa ia sedang berhadapan. Benar goat im berwajah indah dan suci, dan bagi matu biasa akan menyangka dia seorang pendukung gereja yang benar kudus meskipun masih muda sekali umurnya, namun bagi matu seorang Kang O, segala sifat yang ada pada goat im tak dapat membohongi kewajarannya, ialah palsu. Maka mulai ia mendapat terabaan, bahwa disinilah ia akan menemukan apa yang dicari, bahwa disinilah tempat kejahatan yang sedang dilancarkan di mana tiga orang pemuda telah hilang diculik. Ia pun sudah dapat memastikan, bahwa goat im adalah pendeta perempuan cabul. Akan tetapi, apabila Chio Hon Hiong melihat kedua lengan tangan goat im yang lurus dengan uratnya yang tertampak nyata, ia pun mengetahui bahwa goat im sebenarnya seorang wanita dari kalangan persilatan juga. Hal itu membuat ia agak kaget, sebab di luar dugaan, ia menghadapi seorang ahli silatu wanita. Tetapi tup-tup, Kauai Hiyap tak menghiraukan semua itu, sekalipun ia mengerti, bahwa sesuatu kekuatan tak selamanya berada pada tubuh yang kokoh kuat, namun ia tak gentar menghadapi musuh, lebih musuh wanita dan tak berkawan. Ia harus maju terus, dan untuk dapat menggulungnya, maka rencananya mesti diperjuangkan sebaik mungkin. Peranan menimbulkan nafsu goat im harus dibawakan secara teratur. Begitulah ia sengaja bergajah memikat, selalu menatap wadiah niyekoh itu. Koma kadang dilepaskannya kata yang bersifat kelemahan hingga menimbulkan nafsu seng niyekoh untuk menyampaikan maksudnya yang benar. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan sesuatu, Sutai? Tiada hukum melarang orang bertanya sesuatu, Kongcu jawabnya goat im. Silahkan sebutkan. Apakah nama yang benar Sutai dan asalnya namaku asli Kiepeo Ocu, asal Kengsei sejak kapan Sutai menjadi niyekoh? Empat tahun yang lalu. Berapa umurmu sekarang baru 22? Sebaja dengan aku masih muda. Mengapa Sutai memasuki bidang hidup kejaraan yang sepi ini? Karena panggilan bakat. Chiyohon Hyong mengatakan bahwa ia sangat mengagumi jiwa seorang wanita yang ikhlas membuang masa mudanya dan hidup dalam biara. Selama bercakap ia memperhatikan suasana di sekitarnya. Kemudian ia mengalihkan pembicaraannya dengan pertanyaan, agaknya di dalam gereja tak ada niyekoh lainnya, Sutai? Memang belum ada, sahut goat im. Belum dapat seseorang niyekoh untuk bantu memajukan goat im. Tetapi bila nama gereja ini sudah meluas, diharapkan tak lama lagi ada peminat dari daerah lain untuk bersama mengembangkan agama Buddha dalam kalangan wanita di Liyoan. Jadi selama ini Sutai berada sendirian di sini aja. Tentunya Sutai lebih banyak mendapatkan sari kejaraan asli daripada dengan adat teman lain, tidakkah demikian? Bukan demikian. Aku memerlukan seorang teman atau lebih. Perkataan itu tak diteruskan, dan Chiyohon Hyong pun tak menanyakan lebih lanjut. Kemudian ia minta perkenan untuk boleh melihat isi gereja lebih mendalam. Ia mengira, goat im akan berkeberatan, tetapi sebaliknya dengan manis memberikan perkenannya, malah diantarnya juga. Pemandangan atau hiasan di dalam gereja bagus, dan Chiyohon Hyong dengan unjuk sikap terbaik selalu mengajukan pertanyaan. Oleh Seng Niyekoh ini dilajani dengan sangat cermatnya. Dan sesuatu yang sangat terasa oleh Helo Otsu Pek adalah, selama mengawal, selain selalu diiring tertawa atau senjum, goat im tak jarang menjentuh badannya. Perbuatan itu terang disengaja, satu hal yang melanggar adat kebiaraan. Tetapi justru Chiyohon Hyong sudah tahu, Niyekoh semacam Kiepeo Otsu tentu tak berbuat lain daripada begitu. Makin lama makin berani Kiepeo Otsu, kegenitannya bertambah menonjol, bukan saja min jentuh, malah sesekali tangan Chiyohon Hyong dipegangnya juga untuk menunjuk sebuah gambar yang ditanyakan secara melihat. Namun segala kegenitan dibiarkan saja berlangsung. Akhirnya Chiyohon Hyong minta diri untuk pulang ke pondok. Buat apa pulang ke pondok? Bermalam di sini saja, di gereja, cukup kamar tidur. Dan segala keperluan akan disiapkan sebaiknya, kata Goat Im tidak malu lagi. Mula Chiyohon Hyong memperlihatkan keheranannya, sambil mengatakan bahwa tak lajak benar seorang laki menginap di gereja perempuan, sedang mertamu saja dan menginyak di sebelah dalam, sudah bertentangan dengan hukum. Ah, Kongcu ini agaknya masih panatik dengan adat kolot ujar Goat Im. Pendidikan saja rupanya belum cukup menyadarkan Kongcu akan kemajuan masyarakat dan pergaulan. Kini sudah tak ada perbedaan lagi antara kedua jenis kelamin, baik dalam kalangan apapun paderi wanita boleh bertinggal setempat dengan Hoa Shio, sama halnya dengan aku selama berdiam di Hong Lian Sia itu. Begitu pula tak ada hukum melarang Kongcu berada di Goat Im maupun untuk bermalam, lebih azaz kebiaraan adalah memberi bantuan kepada sesamanya, misalnya menumpang hidup sampai beberapa lamanya. Pokoknya ialah, asal tak melanggar susila dan ajaran agama. Alangkah senang hatiku, bila Kongcu mengerti urayanku. Itulah kesempatan Chiyohon Hyong tunggu. Dengan bersikap sebagai seorang yang tak menyadari hal sesuatu, ia menyatakan hendak bermalam juga di Goat Im mbila hal demikian tak disalahkan oleh hukum kegerjaan. Begitulah Goat Im tunjukkan sebuah kamar tidur untuk tamu mudanya. Pada menjelang petang, di sebuah meja dalam ruang makan sudah menanti hidangan sederhana, jaitu bubur dengan sajur majur belaka. Maklumlah, Kongcu, di dalam gereja tak ada hidangan seperti di rumah makan umum, jaitu daging ujar Goat Im yang kini sudah berganti jubah berkembang. Tetapi ada juga arak sekedarnya untuk penambah napsu makan. Sutai suka juga minum arak bertanya Chiyohon Hyong pura bodoh. Aku hanya suka dengan arak kelas satu, tapi jarang meminumnya jawab si Niekoh genit. Dalam satu hal yang paling dapat dirasakan Chiyohon Hyong adalah jubah Goat Im berbawa wangi, hingga Elo Otsepek jadi tercengang juga. Namun ia jadi tambah mengerti akan jiwa si Niekoh yang sebenarnya. Demikianlah ia makan bubur dan sajur sedikit demi sedikit, juga minum arak yang disuguhinya. Ia sebenarnya tidak dojan arak, namun untuk kepentingan tugasnya, ia memaksakan diri meminumnya juga. Sekali mengecap sudah ia merasakan arak itu terlalu keras, dan ia jakin, cangkir saja cukup akan membuat ia lupa daratan. Berbeda dengan Goat Im, empat cangkir belum apa, pada cangkir keenam baru kelihatan perubahan, agak sinting, namun belum lupa daratan. Chiyohon Hyong harus mempergunakan siasat mabuk. Tetapi bagaimana? Setiap Goat Im mengajak minum, Metunia Koh itu selalu menatap padanya tajam. Ah gampang pikir tupet, koai hiap. Sapu tangan dapat menolongnya. Begitulah setiap meneguk arak, sapu tangannya dibuat menutupi mulut, sambil pura berbatuk padahal arak beralih semua ke sapu tangannya. Dengan demikian ia kuat meneguk sampai tiga cawan, dan sampai pada cawan keempat, ia sudah menjadi sinting. Ia menolak untuk minum lagi. Kepalaku sudah berputar, moai-moai katanya sengaja tak. Memanggil sutai. Berat rasanya seperti ditimpah gunung aduh. Sakitnya. Baru empat cangkir sudah tak berdajah. Ah sayang, tak ada orang menemani lagi aku minum. Katanya yang mengandung. Kesintingan. Mulutnya mengecap demikian, padahal bukan kepalang senang hatinya. Lalu ia berbangkit mendekati pemuda yang merebahkan kepalanya. Di atas meja tak berdajah. Wajah menarik Cio Hon Hiong membangkitkan terlalu cepat nafsunya si Niyekoh yang lalu menciumnya seketika. Elo O Tu Peek merasakan kecupan yang penuh kesengitan, lalu ia mengangkat muka, mengulurkan tangan ke leher orang seolah hendak memeluk. Tetapi bukan pelukan mesra, hanya satu cekikan, hingga Goat Im Niyekoh menjadi terperanyat dan coba memberontak. Ia hendak berteriak, namun senaranya tak dapat keluar. Terdengar gelak tertawa Cio Hon Hiong. Sudah aku tahu dengan siapa aku berhadapan. Kaulah penyahat wanita yang berselimut jubah suci, pengumbar nafsu. Dengan bekerja sama Sin Hong To Jin yang merencanakan pedang iblis hingga mengurbankan jiwa gadis tak berdosa seperti terjadi di Tiantai, kau menculik pemuda cantik untuk maksud kejimu, untuk melampiaskan nafsu binatangmu. Kejahatan yang sedemikian tak dapat dibiarkan meraja lelah, oleh karena itulah menjadi tugasku untuk memusnahkannya. Tetapi kau tahu, Sin Hong To Jin adalah tonghang huo siyo yang ditiantai di ubrak-abrik oleh Tupek, Kauai Hiap dan semalam telah aku bunuhnya. Sekarang giliran Muguat Im Niyekoh tak berdaja. Ia tak tahu harus berbuat bagaimana, cekikan Cio Hon Hiong terlalu keras dan ia merasakan, betapa kuatangan pemuda itu. Ia tak mengira pemuda yang menjerupai satu siu chai sebenarnya seorang ahli silat. Cio Hon Hiong mengerti, bukan satu tindakan berharga seorang Kang Ou membunuh musuh secara begitu saja, lebih musuh wanita. Ia harus bertindak secara jantan dan bijaksana. Demikianlah ia memberi kesempatan untuk Gauat Im Niyekoh melawan, maka dilepaskan cekikannya. Seorang Kang Ou malu berbuat pengecut, oleh karena itu sekarang kau mendapat kesempatan untuk mempertunjukkan kemampuanmu. Ia berkata, sedikit pun tak gentar. Tetapi menurut aku, sebaiknya kau mengakui kesalahan dan dosamu, untuk kembali ke jalan yang benar. Mungkin aku dapat mengampuni jiwamu. Gauat Im Niyekoh lehernya yang bekas di cekik, sakitnya bukan kepalang. Tetapi sekarang ia dapat bernapa lebih lengga. Ia insyaf telah berlaku bodoh masuk dalam paras cakap dan menarik. Mendengar disebutnya nama Tong Hang Hu Oshio dan peristiwa di Tiantai, maka mengertilah ia, bahwa pemuda itu jadinya Tup Pek Ko Ai Hiap yang terkenal itu. Dan sekarang ia tahu, Pek Hon Hiong seorang jantan asli, seorang kengow yang berjiwa tinggi. Ia merasa sangat malu dan kecewa, karena dipermainkan orang secara mentah. Lantas timbul kegusorannya. Penghinaan itu tak dapat ditelan begitu saja, biarpun ia seharusnya berterima kasih karena kebijaksanaan orang. Sebagai seorang yang merasa dirinya sudah memiliki kedudukan baik dalam kalangan kengow, dan ilmu kepandainya pun tidak rendah, ia harus mempertahankan harga dirinya dan membalas nistaan orang. Itu satu dosa besar bukankah? Ia bertanya, lagaknya sombong. Akan tetapi itu adalah urusanku sendiri. Aku tak ingin dan tak suka orang campur tangan biarpun atas nama keadilan dan kemanusiaan dalam kalangan kengow. Dan aku sebagai seorang wanita bukan lemah, tak dapat menelan begitu saja penghinaanmu. Tanda petik. Aku menghargai keberanianmu, P.O. Chu menjawab C.O. Han Hiong. Tetapi apakah benar kau tak dapat dikembalikan pada duniamu yang semula, dunia yang bersih? Aku tak butuh nasihatmu bentak K.O. Chu. Aku sudah cukup dewasa. Dengan kata itu Goat Im tiba mengirim satu pukulan ke muka C.O. Han Hiong. Serangan itu tak diduga, dan gerakannya terlalu cepat. Tetapi T.O. P.O. I. Hiong bukan seorang yang mudah dapat dirubuhkan. Sama cepatnya ia mengetahui pukulan sebelum digerakan, maka dengan tenang ia menyambut dengan kedua jari tangan menolak tangan halus keras dari si Niekoh yang mendatang, tepat pada nadinya, hingga seketika juga K.O. Chu menjerit kesakitan, dan tangannya segera menjadi lumpuh. Pukulan itu tak terlalu keras, namun beratnya sangat terasa, membikin Goat Im jakin, musuh muda itu sudah digembleng sempurna. Namun demikian ia tak mengakui kelemahannya, ia harus menuntut balas. Tunggulah sebentar ia berkata, lalu lari ke dalam dan menyambar sebuah pedang. Dengan senyata itu ia menjerang tanpa kata lagi. Pedang menuju ke ulu hati. Akan tetapi C.O. Han Hiong sudah bersiap, maka begitu lekas ujung senyata sampai, ia memiringkan sedikit badannya, hingga serangan itu lewat ke tempat kosong. Kini C.O. Han Hiong tahu, penyahat wanita gundul ini tak seberapa kemampuannya, jadi ia tak perlu berlaku keras. Tadkala serangan Goat Im disusulkan pula dengan lebih sengit, C.O. Han Hiong sekali lagi mengelak, dan pedang itu membacok kursi justeru dengan cepat kursi itu ditendang C.O. Han Hiong, maka Goat Im tak kuasa menahan badannya yang terus menuju ke muka, hingga kesempatan itu dipergunakan L.O. Tsu Pek menangkap pinggangnya yang ceking lalu dikempitnya. Seng Nye Kho coba merontak tanpa hasil, malah kempitan makin keras hingga terasa benar sakit di pinggangnya, membuatnya sekarang menjerit. C.O. Han Hiong telah berniat memberi ampun pada paderi cabul yang terkutuk itu, maka dilepaskannya ujung angkin Goat Im untuk mengikat kedua tangannya, hingga tak berdajah. Dengan air matuh bercucuran K.O. O. Chu berkata, ampuni aku, Ho Han, aku menyesal dan bertobat. Sudah terlambat jawab C.O. Han Hiong. Pengadilan negerilah yang akan mengadili kedosaanmu nanti. Sekarang di mana tiga pemuda yang kau culik itu dan kurban Tong Hang Hwa Os Hio? Tiga pemuda itu aku taruh di kamar samping kanan gereja, sahut Goat Im. Dua pemuda yang pertama di kamar sebelah barat, yang seorang di sebelah timur. Sementara dua gadis kurban Tong Hang Hwa Os Hio sudah meninggal, majatnya di kamar paling barat Goat Im M. Tanda petik. Dengan tidak khawatir Nye Kho itu akan dapat merat, C.O. Han Hiong mendatangi kamar yang diunjuk. Ia menemukan dua pemuda yang hilang pada malam pertama, keadaannya lebih pajah daripada yang hilang semalam, namun kedua-duanya, sebagai kurban nafsu binatang. Goat Im, masih ada harapan ditolong. Sementara dua gadis kurban kebuasan Tong Hang Hwa Os Hio, seperti halnya kurban ditiantai, keduanya sudah menjadi majat. C.O. Han Hiong mengerti, Goat Im tidak melakukan penculikan anak muda untuk rencana pembuatan senyata maut apapun sebagai dilakukan Tong Hang Hwa Os Hio, tetapi melulu untuk memuaskan nafsu binatangnya sebagai wanita cabul. Dalam penjelidikau-nya, Tupek, Koai Hiap berhasil mendapatkan tempat pekerjaan buasi kepala gundul, jaitu sebuah ruangan agak besar di belakang gereja, lengkap dengan alat seperti dijumpai di Gua Gutahunia dahulu. Maka alat itu dihancurkan seluruhnya. Hektometer, dengan kedok sucinya pendeta palsu laki dan perempuan itu sengaja membangun gereja di kaki bukit hanya untuk maksud terkutuknya dan peratnya dengan hati sangat menjengkol. Penduduk ditipu dan diperasuangnya untuk pembangunan rumah suci, yang sebenarnya untuk maksud jahat. Dahulu pun aku mendapat kesan tentu ada apa yang kurang beres dibalik jubah Goat Im, kenyataannya benar, dia bukan niyekoh sungguh, tetapi pendeta wanita yang sangat berbahaja. Sedangkan Tong Hang dengan memakai nama lain menghilang pada saat peresmian gereja perempuan, padahal ia bersembunji di Goat Im M, dan memperalat Kieto Ocu untuk menjiarkan berita, bahwa dia telah berlalu ke daerah lain untuk memperkembangkan agamanya. Untunglah hari itu dia tidak melihat aku, hingga dia tak menduga ada maut mengintainya. Sekarang Chiyohan Hiong menemui Kieto Ocu yang masih terikat, yang masih menangis minta diampuni jiwanya. Tetapi pemuda yang keras hati itu tak menghiraukan, lalu dengan begitu saja badan niyekoh palsu itu dikempit dan dibawa lari bagaikan terbang ke kantor Tihu. Waktu itu sudah jauh malam. Kantor pembesar daerah sudah ditutup, tetapi sejumlah pengawal bersenyata tampak dalam tugasnya. Mereka menjadi sangat kaget melihat kedatangan seorang pemuda tak dikenal sambil mengempit seorang wanita berjubah dan terikat kedua tangannya, yang mereka kemudian kenali adalah Goat Im Niyekoh. Aku mau menjumpai Tihu berkata Chiyohan Hiong. Tak peduli, aku harus menjumpainya malam ini juga berseorang pengawal mengatakan, Tihu masih tidur, kata pula pemuda kita, ada urusan sangat penting. Kau tidak lihatkah aku membawa padari wanita dari Goat Im M ini? Tolong beritahukan padanya tetapi mengapakah Goat Im Sutai itu? Jangan tanya, hajo lekas panggil majikanmu. Pengawal tak berani ajalan lagi melihat kemarahan orang. Segera dibanguninya Tihu, yang lantas keluar mendapatkan Chiyohan Hiong. Sudah tentu ia pun menjadi terkejut melihat Goat Im Niyekoh diringkus oleh seorang pemuda tak dikenal. Dengan tak menunggu pertanyaan Chiyohan Hiong menceritakan sebabnya Goat Im dibekuk. Ia mengatakan, Goat Im adalah seorang paderi perempuan palsu, atau lebih betul penyahat wanita yang sangat berbahagia bagi keselamatan anak muda. Cakap lemah juga dituturkan adanya pemuda kurbannya yang sekarang ada di Goat Im M, sedang gadis kurban Tong Hang Hu Oshio sudah meninggal. Aku harap segera dititahkan beberapa orang untuk menjemput kurban pemuda yang keadaannya sangat mengkhawatirkan untuk segera diberikan pertolongan, berkata Chiyohan Hiong lebih jauh. Majat kedua gadis Supaja diserahkan pada keluarganya, sedang soal lain menjadi tugas negara untuk mengurusnya, terutama Niyekoh Cabul itu harus dihukum gantung. Tihu menjuruh orang memenyarakan Goat Im, dan ia berjanji hendak segera bertindak. Ia menyatakan keheranannya, bagaimana seorang paderi wanita yang tampaknya demikian suci hingga penduduk sangat menaruh penghargaan, sebenarnya adalah seorang wanita terkutuk. Sedang peristiwa Sin Hong To Jin saja sudah sangat menakjubkan, tidaklah diduga dia sebenarnya Tong Hang Hu Oshio yang sangat menggemparkan itu. Sekarang ditambah munculnya Goat Im, Niyekoh yang perbuatannya mesum ini berkata Tihu itu. Untunglah dalam tempo singkat ada orang gagah yang dapat menghabiskan jiwa penyelahat gundul itu dan membekuk hantu wanita penjebar malapetaka. Ini. Dengan demikian penduduk Liokan seumumnya berhutang budi sangat besar pada Tupek, Koai Hiap dan Syao Hohan. Ohja, sejak pagi tadi si bungkuk tak tampak lagi mecah hidungnya, entah kemana. Dia rupanya tidak mau menonjolkan jasanya, tidak mau orang menghargai perbuatannya. Benar jarang ditemui seorang seaneh di Acio Hon Hiong tersenjum. Kini ia merasa tak punya persoalan lagi, dan segera pikirannya membayang wajah Pek Giyok Im yang telah ditinggalkan hampir satu tahun dan sedang mengandung. Ia sudah hamat rindu, maka serentak juga ia minta diri. Kepala daerah itu menahan untuk sementara waktu, untuk diperkenalkan pada rakjat sebagai seorang budiman penghindar malapetaka hingga kebahagiaan masyarakat dapat dipulihkan. Akan tetapi Acio Hon Hiong hanya mengucap terima kasih, sambil berkata, tiada perlunya orang mendoakan padanya. Tihu bertanya gugup. Jika demikian, tiada jeleknya Si Acio Hon Hiong memperkenalkan nama padaku, untuk sekedar dicatat di dalam hati. Catatlah namaku dengan empat huruf, Tup, Pek, Koai Hiap jawab Si Acio Hon Hiong yang di dalam kabut pagi segera melenyapkan diri. Maka makin heranlah Tihu dan orang yang ada di situ, karena tak disangka, pemuda gagah itu adalah juga si bungkuk yang termashur. Dengan demikian mereka pun mengetahui dan menjadi terang siapa Tup, Koai Hiap yang sebenarnya, jalah seorang ahli silat muda yang gemar menyamar menjadi Elo Tup, dan namanya yang benar adalah Cio Hon Hiong. Dengan demikian maka di lioan timbulan rupa kegemparan dalam tempo singkat sekali, ialah peristiwa Sin Hong To Jin dengan rencana pembuatan pedang hantunya, Goat Im Niyakoh dengan nafsu asmaranya, dan pemunculan Cio Hon Hiong sebagai pahlawan bungkuk Tup Pek, Koai Hiap. Sementara itu Cio Hon Hiong telah tiba ditiantai dengan sangat cepat. Kegembiraan yang dibayangkan ternyata menjadi macam kebahagiaan, ialah selain istri dan keluarga dalam selamat, pun juga sekarang sudah punya bungkuk kecil, seorang anak laki berbadan. Sehat, manis, tetapi kuat tangisnya. Bukan kepalang bangganya Cio Hon Hiong. Setelah menceritakan kesan merantaunya selama hampir setahun itu, kemudian bertanyalah ia pada istrinya. Bagaimana pada saat kau hendak melahirkan, Moai Moai? Takut-takut melulu aku merasakan, Koko Sahut Pek Giyok Im. Mengapa takut? Bukankah ibu selalu mendampingi muja, ada ibu selalu memang, tetapi tanpa Koko, terasa benar. Perbedaannya. Aku tak lebih tabah dengan hanya ditemani ibu. Cio Hon Hiong tersenjum. Ia merasa gembira akan pernyataan istrinya, yang menunjukkan besarnya cintanya pada suami, karena seorang ibu tak lebih besar memberikan ketabahan pada saat menjelang kelahiran seorang anak baji. Dan nama apakah sudah diberikan pada anak kita? Moai Moai bertanya pula Elo Otubek. Belum jawab istrinya. Mengapa belum? Bukankah Gakho pantas memberikan nama untuk cucunya? Ajah tidak berani. Ajah tidak berhak. Kalau begitu, baiklah aku beri nama Lio Cu. Apa maksud maknanya? Artinya Lio ialah kota Lioan, dan Cu anak. Aku maksudkan, anak kita dilahirkan selagi aku berjuang di kota itu, jadi aku maksudkan satu kenangan semasa aku tengah membahas Miho Oshyo Hantu dan Nyekoh Iblis. Pek Giyok Im setuju. Selanjutnya mereka lewatkan hari dengan bahagia sehingga anaknya menjadi besar dan diajarkan ilmu silat untuk kelak melakukan perbuatan sebagai pendekar budiman, menyambung cita ajahnya. Tamat. Terima kasih telah menonton!